Cinta dan tipu muslihat jelit tiga. Bagus uhuhuh, engkau memang seorang prajurit yang cerdik dan patut dipercaya. Kelak apabila sudah berhasil membedah pati tentu engkang sinun Sultan Agung senang, dan engkau akan memperoleh kedudukan tinggi, tumenggung wira guno berhenti dan batuk lagi. Dan sekarang untuk melaksanakan penyerbuan pertama, ku berikan kepadamu sepasukan prajurit pilihan menyerang Mayong. Aku sendiri kekudus, pasukan yang dipercayakan kepada dirinya segera dipersiapkan ia merencanakan gerakan pasukan itu lewat air, menyusur sungai serang. Tetapi ia tidak menginginkan gerakan itu diketahui musuh. Maka semua pasukan menyamar sebagai awak perahu, dan dirinya sendiri bersama Mariam menyamar sebagai saudagar kaya. Dalam perjalanan lewat air ini, tidak ubahnya pengantin baru yang sedang bercengkerama. Suara manis dan Mariam memadu kasih. Nampaknya Mariam sangat bahagia dapat selalu bersanding dengan pemuda idamannya. Hingga tidak teringat lagi akan tugas yang dipercayakan oleh ayahnya. Kemudian pada suatu pagi, suara manis yang berdiri di geladak perahu kaget dan berseru tertahan, Hai, aneh apa yang terjadi? Tanya Mariam sambil menghampiri ia baru saja bangun dari tidur, sehingga belum sempat menyisir rambut. Ia tak sempat menjawab pertanyaan Mariam, malah berpaling ke belakang, sambil memanggil lurah darmo curigo. Orang yang dipanggil menghampiri dan bertanya, Raden memanggil aku nampak sekali nada suara darmo curigo angku. Akan tetapi suara manis tidak peduli. Dalam hatinya sudah menduga tentu lurah prajurit itu tidak puas, oleh keputusan Tumenggung Wiraguno yang mempercayakan pasukan kepada suara manis, Orang baru, Paman kata suara manis. Sudikah Paman memerintahkan dua buah perahu yang jauh itu supaya merapat kemari baik darmo curigo segera memberi perintah sesuai maksud suara manis. Ada apa kakang desak Mariam? Titik lihatlah suara manis menuding ke depan. Mariam segera pula melihat sebuah benda hitam, yang timbul tenggelam di permukaan air. Sinar matahari memancar lebih terang. Dan makin lama mereka dapat menyaksikan benda hitam tersebut seseorang yang duduk di atas balok kayu, mengikuti aliran sungai. Dan ternyata, batang kayu itu meluncur cepat menuju perahu mereka. Jantung suara manis bergebar. Ia memilih bergerak lewat sungai dengan maksud agar lebih leluasa dan lepas dari dugaan lawan. Namun ternyata sekarang dugaannya keliru, dan agaknya orang itu bermaksud mengganggu. Sungai serang tidak begitu luas. Kemungkinan tubrukan akan terjadi apabila tak berhati-hati. Dalam usaha menghindarkan bahaya. Suara manis sudah membuka mulut untuk berteriak memperingatkan orang tersebut. Akan tetapi belum juga suaranya keluar, tiba-tiba saja semangatnya seperti terbang. Ahdia Mariam pun gemetar tubuhnya setelah siapa yang datang itu, yang bukan lain ayahnya sendiri. Dalam khawatirnya suara manis segera memerintahkan pasukan, menggerakkan perahu masing-masing ke laut dengan cepat. Atas perintah itu, empat buah perahu armada Mataram segera bergerak cepat menuju laut. Armada Mataram itu bergerak laju ke arah laut. Akan tetapi celakanya balok kayu itu pun meluncur dan mengejar. Mariam. Cepatlah sembunyi di bawah teriak suara manis. Mariam pun menurut, dan menuju ruang bagian bawah untuk bersembunyi. Tetapi tiba-tiba terjadilah guncangan hebat. Hampir saja Mariam terjatuh saking terkejut. Ternyata balok kayu itu telah membentur perahu yang ditumpangi suara manis dan Mariam. Terjadilah kegemparan. Setiap prajurit segera memegang senjata masing-masing, karena sadar akan bahaya. Namun kegemparan itu kemudian bertambah lagi, setelah menyadari perahu menjadi miring jelas bahwa perahu telah bocor dan akan segera tenggelam. Untuk menyelamatkan diri para prajurit itu kemudian berdesakan untuk pindah ke perahu lain. Suara manis gugup. Namun tak sempat mencegah keributan para prajurit. Belum juga hatinya tenang, tiba-tiba sesosok tubuh telah melesat di depannya. Ayah Mariam berteriak dengan suara gemetar ketakutan. Ternyata Aling Umar telah berdiri di atas geladak, sedang sebatang pedang tergenggam di tangan kanan. Suara manis dan Mariam berdiri berdampingan. Berhadapan dengan Aling Umar yang sepasang matanya mencorong mengeluarkan api marah. Mengapa secara tiba-tiba Aling Umar telah muncul di tempat ini? Memang sudah masuk dalam perhitungannya. Ketika pagi tiba, Aling Umar menjadi heran, mengapa tidak dapat menemukan jejak suara manis. Sebab apabila pemuda itu menyusur sungai bagian barat, bagaimanapun tentu dapat ia kejar. Karena tak bertemu dengan suara manis, kemudian ia khawatir akan keselamatan Mariam. Sebab mungkin sekali, pemuda itu menyusuri sungai sebelah timur. Anehnya mengapa Mariam tidak memberi tanda bertemu dengan suara manis? Apakah Mariam dalam bahaya? Oleh rasa khawatir, tokoh Gunung Muria itu cepat-cepat menyeberang dan bergegas menyusuri sungai. Ia tidak menuju Demak, tetapi menuju Mayong kembali. Karena ia menduga puterinya kembali ke Mayong setelah berhadapan dengan bahaya. Akan tetapi sialnya di Mayong tidak bertemu dengan anaknya. Semua orang menerangkan Mariam belum kembali. Maka secepatnya, Aling Umar meninggalkan Mayong, menyusuri sungai menuju Demak. Dengan hati yang gelisah ia mempercepat perjalanan, sambil mencari jejak anaknya. Akhirnya tiba juga lah Aling Umar di Demak. Untuk memperoleh keterangan, ia segera menangkap seorang prajurit Mataram. Dari prajurit yang ditangkap itu, Aling Umar memperoleh keterangan bahwa belum lama berselang, suara manis telah menghadap titumung Wiroguno, dan disertai seorang gadis cantik. Hatinya gelisah bukan main mendengar keterangan itu. Dan karena siang hari ia tidak bebas untuk bergerak menyelidiki lebih jauh. Untuk itu ia harus menunggu malam hari. Maksudnya akan menyelundup ke markas pasukan Mataram guna memperoleh keterangan lebih jauh. Ketika malam tiba maka Aling Umar berusaha menyelidik. Dan betapa kecut dan marahnya, setelah memperoleh keterangan, suara manis mendapat tugas pergi menuju Mayong. Keberangkatan suara manis disertai sepasukan Mataram menggunakan empat buah perahu lewat kali tuntang menuju laut. Aling Umar sadar bahwa Mayong dan Kudus merupakan pertahanan Kadipaten Pati paling depan. Bagi Kudus sesungguhnya ia tidak begitu khawatir karena dipertahankan oleh pasukan yang cukup kuat. Akan tetapi Mayong kedudukannya lemah. Pasukan yang di sana hanyalah dalam jumlah kecil saja. Apabila diserang mendadak, tidak urung akan hancur dalam waktu singkat. Jatuhnya Mayong, akan membahayakan Kadipaten Pati pula. Secepatnya Aling Umar menuju laut, setelah mendengar suara manis dan pasukannya lewat kali tuntang menuju laut utara. Setibanya di tepi laut, ia tak melihat armada Mataram yang dimaksud. Hatinya tegang dan khawatir, maka menggunakan ilmu lari cepat, ia menuju Mayong. Akan tetapi setelah tiba di Mayong, ternyata keadaan tempat itu tenang dan aman saja. Pasukan Mataram belum tiba di tempat tersebut. Hati yang dipenuhi rasa tegang, kecut dan marah, mendorong Aling Umar cepat-cepat meninggalkan Mayong, tanpa berusaha bertemu dengan Dharma Saroyo maupun Dharma Gati ia berlarian menyusuri kali serang. Tetapi setelah berlarian beberapa lama, timbul pendapatnya lebih enak kalau lewat air. Bagi orang sakti seperti Aling Umar, tiada perahu tanpa halangan ia dapat menggunakan kayu sebagai pengganti perahu. Dirobohkan kemudian sebatang pohon yang besar. Dan batang pohon itu dilempar ke air, dipergunakan sebagai perahu. Aling Umar sudah menduga bahwa pasukan yang dibawa suara manis tentu masih di laut. Walaupun berhadapan dengan sejumlah peraurit Mataram, ia tidak takut. Ia sudah terbiasa berkelahi dalam air. Dan baginya merobohkan musuh di dalam air lebih mudah dibanding di darat. Demikianlah ketika pagi tiba, Aling Umar melihat empat buah perahu yang cukup besar dari arah muara kali serang. Ia sudah menduga tentu empat perahu tersebut yang berisi pastikan Mataram. Ketika jaraknya menjadi dekat, pandang matanya yang awas segera bisa melihat dua orang muda berdiri di geladak. Setelah dia mati seksama, jantungnya bergetar. Ternyata mereka itu suara manis dan anaknya sendiri. Betapa marah tokoh Gunung Muria ini, melihat sendiri putri tunggalnya telah berkhianat. Sebagai seorang yang memperoleh kepercayaan Adipati Pragola, tentu saja menjadi malu menghadapi kenyataan tak terduga ini. Anak satu-satunya yang diharapkan sebagai penyambung sejarahnya, telah berseberangan dengan dirinya. Itulah yang terjadi. Usaha Aling Umar yang tak kenal lelah, akhirnya berhasil. Dan sekarang berhadapan dengan Aling Umar gentarlah hati suara manis. Kakek gurunya, Ki Hajar Sabta Bumi sudah memberi pesan. Berhadapan dengan Aling Umar harus waspada dan hati-hati, karena tokoh itu sakti mandra guna. Ia sadar, kalau menghadapi tokoh ini dengan kekerasan, 300 orang prajurit yang menyertainya sekarang ini, takkan mampu menghadapi emukan Aling Umar. Sedang dirinya sendiri, takkan sanggup melayani Aling Umar. Namun ia seorang muda yang cerdik. Dalam bahaya tidak kehilangan kesadaran. Kemudian ia memberi hormat kepada Aling Umar sambil berkata halus, sungguh bahagia hati kami mendapat kunjungan paman pada pagi ini. Akan tetapi karena tanpa pemberitahuan lebih dahulu, kami tak dapat menyambut kedatangan paman sebagaimana layaknya. Begitu pula Ananda, Aling Umar mengamati suara manis dan Mariam bergantian dengan mata mencorong. Sejak melihat anaknya berdiri berdampingan dengan suara manis, ia telah menduga apa yang terjadi. Dan sekarang mendengar suara manis menyebut Tananda, ia menyemprot lantang. Apa artinya ini Aling Umar menatap anaknya dengan meti merah? Dan Mariam gemetar tubuhnya tidak dapat membuka mulut. Hayo, cepat jawab. Apa artinya ini bentak ayahnya? Mariam semakin ketakutan. Ia melirik kepada suara manis dengan maksud minta pertolongan. Selakanya suara manis tak acuh, ia menduga keliru kepada pemuda ini. Sangkanya sikap pemuda itu, karena tidak mau menentang ayahnya. Padahal suara hati suara manis, hadapilah sendiri ayahmu yang sedang marah, dan tidak mau bertanggung jawab akibatnya. Ayah seru Mariam gemetar. Hem dengus ayahnya. Ayah aku, aku Mariam tak sanggup berkata lebih lanjut. Sebenarnya ia ingin menerangkan bahwa dirinya mencintai pemuda itu. Namun ia pun segera menyadari kedudukannya sebagai seorang gadis. Itulah sebabnya gadis ini tergaguh. Pengkhianat. Anak durhaka geram Aling Umar. Kemudian ia beralih pandang ke arah suara manis, terusnya, hai orang muda. Bukankah kapal ini merupakan armada mataram yang menyamar suara manis tersentak kaget. Tetapi sebelum sempat membuka mulut, lurah Darmo Curigo sudah mendahului, hai orang tua. Apa maksudmu datang kemari lurah Darmo Curigo sebenarnya agak terlalu lancang. Tapi sebelum sempat menegur tiba-tiba Aling Umar sudah meleset ke samping orang itu. Sekali mengulurkan tangan, Darmo Curigo tidak bisa berkutik diseret ke pinggir geladak. Tolong tetapi jeritan itu tak ada artinya. Tidak seorang pun berani bergerak dan biur, orang itu dilempar ke laut. Suara manis menjadi khawatir sekali. Kalau sampai terjadi kekerasan, tidak urung dirinya maupun seluruh pasukan, akan dalam bahaya. Tetapi sebelum ia sempat mencari akal. Aling Umar sudah membentak. Hai suara manis. Bukankah begitu yang akan engkau lakukan jika berhadapan dengan musuh Maria menggigil? Ia tahu kedudukannya sekarang. Di dalam armada Mataram ini, berarti dirinya sudah berhianat kepada peti dan bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Sadar akan keadaan yang berbahaya, suara manis telah mundur beberapa langkah mendekati tepi geladak. Selakanya Aling Umar tak bisa ditipu lalu membentak. Hai suara manis. Seorang laki-laki berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Melarikan diri dari tanggung jawab berarti seorang pengecut suara manis pucat. Dan Mariam terkesiap menyaksikan keadaan seperti ini. Ia tidak mungkin sampai hati kepada kekasih ia menjadi lupa ayahnya sedang marah. Secepatnya melesat ke depan suara manis, kemudian berseru, Ayah, jangan kau lukai. Aling Umar terbelalak. Mimpi pun tidak anak tunggalnya berbuat seberani itu dan terang-terangan membela musuh. Minggir bentaknya menggeledek. Bentakan itu sanggup membuat Mariam gemetaran, namun demkian ia juga tidak berani menentang ayahnya, tetapi juga tidak tega kepada kekasihnya. Untung suara manis jerdik dan licik. Kesempatan ini memberi ilam untuk bersilat lidah. Paman, katanya. Aku tak menyangkal telah memimpin pasukan Mataram ini menuju Mayong. Akan tetapi ketahuilah dalam gerakan ini puterimu juga terlibat. Lalu hukuman apakah yang akan Paman berikan kepada anak sendiri yang berhianat ia berhenti sejenak mencari kesan. Lalu lanjutnya, Paman terkenal sebagai seorang tokoh gagah perwira dan adil bijaksana. Paman tak akan berpilih kasih menghadapi kenyataan ini, Aling Umar tercengang sejenak. Ia tahu maksud suara manis. Anak tunggalnya juga tak dapat melepaskan diri dari kesalahan. Menghukum suara manis, harus pula menghukum yang sama kepada anak sendiri, dan putri tunggal. Sanggupkah dirinya melaksanakan melihat ayahnya tertegun, Mariam yang dimabuk asmara memeranikan diri bicara, Ayah, apa yang dikatakan kakang suara manis tidak salah. Memang benar aku berdua telah menghadap benda ratu menggungi roguno. Kemudian mendapat tugas ini, sulit dilukiskan betapa perasaan Aling Umar ini. Dalam dadanya bergolak di landa api kemarahan berbareng. Kesedihan ia marah kepada Mariam yang sudah berhianat kepada ayahnya sendiri. Tetapi ia juga marah kepada suara manis yang secara licik telah menjual Mariam. Hem, dengus Aling Umar. Dalam hati sudah memutuskan, membiarkan pemuda licik seperti ini, hanya akan mencelakakan orang-orang tidak berdosa saja. Engkau bertanya bagaimanakah karaku menghukum anakku sendiri yang berdosa? Hem, bukalah matamu lebar-lebar. Dan engkau sendiri pun takkan dapat menehindarkan hukuman yang setimpal, ia memang enggan melakukan hukuman kepada tunggalnya sendiri tetapi ia insyaf, akan tanggung jawab yang terpikul pada pundaknya. Kalau mengampuni anaknya sendiri yang sudah berhianat, dirinya akan dicemoh dan diejek orang. Dirinya akan menjadi manusia tak berharga dan akan menderita seumur hidup. Maka satu-satunya tindakan yang paling tepat, walaupun anak sendiri harus dibunuh mati. Aling Umar berpaling ke arah Mariam, lalu bentaknya menggeledek, Hai pengkhianat! Apakah engkau belum juga menyadari dosa dan kesalahanmu tercekat hati Mariam mendengar bentakan ini? Maka gadis ini dengan bibir gemetar berseru, Ayah aku Aling Umar memutar tubuh membelakangi Mariam. Sambil menguatkan perasaan dan hati, ia berkata, Huh, aku tidak mempunyai anak macam kau tetapi sekalipun mengucapkan kata-kata demikian dan putir air matanya tak dapat dibendung menitik dari sudut mata. Bagaimanapun, Mariam putri tunggalnya, anak satu-satunya yang semenjak kecil telah ditinggal oleh ibunya, pergi tanpa diketahui kemana perginya. Semenjak istrinya meninggalkannya, ia hidup menduda sambil mendidik Mariam dengan harapan sebagai penyambung sejarahnya. Mariam yang manja dan tak tahu maksud ayahnya, segera menjatuhkan diri dan memeluk kaki sambil menangis. Akan tetapi sambil menguatkan hati, Aling Umar mengibaskan tangannya, sehingga pelukan itu lepas. Ayah, bukankah aku ini anakmu? Ayah, aku, aku anakmu bagai disayap pisau rasa hati Aling Umar saat ini. Namun dikuatkan hatinya dan tak acuh lalu, katanya Gram, aku tidak lagi mempunyai anak seperti engkau, yang berhianat kepada ayah sendiri dan bersekutu dengan musuh. Tetapi aku-aku mencintai kakang suara manis ratapnya. Lekas selesaikan dirimu sendiri. Jangan tunggu aku, turun tangan membunuhmu bentak Aling Umar lantang. Tetapi sekalipun begitu, ucapannya tidak lancar, karena terjadi pertentangan hebat dalam hatinya. Sejenak kemudian ia berkata lagi halus, Mariam, jika engkau mati dengan tenteram, aku berjanji akan membalaskan sakit hatimu, mendengar itu tangis Mariam berhenti seketika. Dan Aling Umar karena tak mendengar isak tangis anaknya lagi, mengira kalau anaknya sudah membunuh diri. Hatinya terasa wancur. Satu-satunya anak yang diharapkan akan menjadi penyambung sejarah telah mengakhiri hidupnya secara mengenaskan membunuh diri. Tak kuasa ia menahan hati dan perasaan, lalu berpaling. Akan tetapi ah, ternyata Mariam masih hidup. Aling Umar menghela nafas. Peristiwa ini tak luput dari pengamatan suara manis yang cerdik dan licik. Kini ia tahu kelemahan Aling Umar. Kemudian suara manis berseru lantang, harimau sekalipun buas, takkan sanggup makan anak sendiri, manusia berbudaya dan lebih mulia dibandirik binatang. Mungkinkah terjadi manusia akan kalah luhur budinya dengan hewan? Hanya dengan maksud menjaga nama diri sendiri, mengapa paman akan tega membunuh anak sendiri? Bukankah perbuatan ini bertentangan dengan hati Nurani Paman sendiri ucapan suara manis itu tepat pada sasarannya. Saat ini dalam dadanya sedang terjadi pertentangan hebat. Akibatnya Aling Umar hanya mematung. Dan si belut licin suara manis dapat melihat titik harapan titik ia kemudian terbatuk-batuk sambil tertawa. Namun ketika akan berkata lagi, ia melihat sepasang medh Aling Umar yang mencorong memancarkan api. Pemuda ini tergetar hatinya, dan urung membuka mulut. Sekalipun dalam dadanya terjadi pertentangan hebat, Aling Umar tetap sadar bahwa perbuatan anaknya yang berhianat itu merupakan dosa terbesar. Sebab oleh penghianatan Mariam, akan menyebabkan ribuan manusia menderita dan mungkin terbunuh mati. Haruskah ia mengorbankan jiwa ribuan rakyat tak berdosa dan mempertahankan nyawa anak sendiri yang berhianat? Tidak. Aling Umar membalikan tubuh kemudian membentak. Jangan menunda waktu. Cepat, bunuhlah dirimu sendiri. Suara tokoh muria ini tegas. Suara manis yang sudah hampir berhasil mempengaruhi Aling Umar, tercekat dan khawatir. Tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengarlah suara Mariam, Kakang, Kakang suara manis suara wanita itu halus dan menggetarkan hati, di samping mengibahkan. Selayaknya suara manis ibadah menghampiri. Akan tetapi celakanya, ia berhadapan dengan pemuda licik dan pengecut. Pemuda itu malah mencari kesempatan untuk lolos. Akan tetapi belum juga sempat menggerakkan kaki mendadak tampak sesosok tubuh manusia melayang di geladak. Suara manis terkejut berbareng jengkel. Munculnya orang itu telah menghalangi maksudnya melarikan diri. Aling Umar juga membalikan tubuh. Tetapi ketika melihat bahwa yang muncul di geladak itu Darmi yang pernah berkunjung ke muria, ia menjadi haran. Tiba-tiba saja Darmi sudah berteriak, Bagus! Tidak ketemu di darat, kita bisa ketemu di laut. Lalu wanita itu memalingkan muka ke arah Aling Umar, dengan wajah haran. Tetapi mengapa, cuan dan butri hadir di sini hem, Ali. Umar hanya mendengus. Hai Darmi tegur suara manis. Bukankah engkau mempunyai kewajiban sendiri di demak? Dan mengapa engkau keluyuran sampai kemari? Darmi tertawa dingin. Kemudian teriaknya lantang, Huh, persektan dengan segala macam kewajiban. Aku tak suli lagi diikat oleh pangkat dan jabatan. Aku lebih suka mengarungi sama Draguna mencari manusia busuk bernama suara manis Tering, sehabis berkata ia sudah mengambil senjatanya. Sepasang senjata roda bergigi tajam telah dipegang oleh tangannya. Kemudian ia berkata lagi, suaranya tetap lantang, suara manis. Engkau telah menghina orang keterlaluan. Sekalipun engkau sepuluh kali lebih sakti daripada diriku, aku tidak takut menghadapi diam-diam aling Umar kagum dan memuji sikap Darmi yang tanpa tedeng aling-aling itu, ia tak mau campur tangan sesudah tahu Darmi akan menuntut balas kepada suara manis. Akan tetapi apabila sampai terjadi Darmi kewalahan menghadapi, tentu saja dirinya akan turun tangan. Tetapi si licin dan licik suara manis tak kehilangan akal. Tantangan Darmi itu bagi dirinya malah menguntungkan, hingga dapat mengulur waktu menghadapi aling Umar. Karena itu sambil menggunakan kipas senjatanya untuk mengipasi dada, ia bertanya, Hai, Darmi. Inginlah aku bertanya kepadamu. Apa sebabnya engkau mengatakan aku sudah menghina engkau? Darmi tak mau menjawab. Ia melompat maju sambil melancarkan serangan ke arah dada suara manis. Serangan itu ditangkis suara manis, tetapi Darmi tak menghindar. Serangan pertama disusul serangan yang kedua. Kret suara manis menusukan kipasnya yang menutup masuk ke tengah roda senjata lawan. Melihat ini Darmi gembira. Gigi senjata rodanya memang khusus disiapkan untuk merebut senjata lawan. Secepat kilat ia menarik sekuatnya ke samping kiri, dan ia yakin senjata lawan akan lepas. Akan tetapi Darmi lupa, bahwa lawan yang dihadapi sekarang ini si licik dan licin suara manis. Ketika melihat Darmi menyentak, suara manis mengerahkan tenaga. Darmi amat terkejut ketika merasakan tangannya kesemutan dan senjatanya hampir lepas. Untuk dapat mempertahankan senjatanya, ia mengendorkan tekanan, kemudian ia bermaksud meloncat mundur guna menghindarkan diri dari lawan. Akan tetapi justru perbuatannya ini berarti melakukan kesalahan dua kali. Tanpa disadari ia telah masuk perangkap suara manis. Lepas bentak suara manis sambil membanting kipah senjatanya. Perhitungan pemuda itu tepat sekali. Tak dapat dicegah lagi, senjata Darmi lepas dan terlempar ke laut. Namun tiba-tiba terdengar suara berdemcing. Senjata Darmi terpental ke geladak lagi dan secara sebat sudah disambar pemiliknya. Peristiwa itu mengejutkan semua orang. Belum juga hilang rasa terkejut semua orang, melesatlah sesosok tubuh langsing ke geladak. Gerakannya lebih cepat dibanding Darmi, dan perempuan itu memegang senjata Trisula. Begitu berdiri, wanita itu sudah menyapa kepada suara manis, kakang suara manisah, sungguh kebetulan engkau juga di sini. Dan kepadamu adik Mariam, aku mengharapkan kesadaranmu, agar engkau tidak lagi berdekatan dengan kakang suara manis, Mariam terbelalak menyaksikan munculnya gadis itu, yang bukan lain Marsih, gadis tunangan suara manis. Lebih terkejut lagi, karena gadis itu tanpa terdeng aling-aling telah menegur kepada dirinya. Akan tetapi sebaliknya Darmi sebagai kakak Marsih tidak setuju terhadap sikap adiknya. Dari sikapnya itu jelas bahwa Marsih masih tetap tergila-gila kepada suara manis. Marsih bentaknya. Bukankah orang yang tak kenal budi ini sekarang berada di sini? Hayo, kita menuntut balas Marsih memalingkan mukanya kepada Darmi. Kemudian maju beberapa langkah menghampiri suara manis, berkata, Embakiu, bagaimanapun aku tak dapat menyalahkan kakang manis, sebetulnya hanya secara kebetulan saja kakak beradik ini bertemu di tempat ini. Marsih yang sudah sembuh dari lukanya akibat perbuatan suara manis ketika di Gunung Muria menghibur diri di laut. Tiba-tiba kakak beradik ini melihat sebuah perahu yang terombang ambing tak menentu arahnya. Maka timbul keinginan Darmi untuk datang menyelidik. Sedang Marsih disuruh menunggu di tepi laut. Agaknya Marsih gelisah menunggu kakaknya belum kembali. Karena itu ia pun menyusul, dan di luar dugaan bertemu dengan pemuda yang digandrungi. Bukan kepala ngirangnya gadis ini. Tetapi rasa gembira itu segera lenyap setelah berhadapan dengan Mariam di tempat ini ia khawatir berbareng cemburu. Karena itu tanpa malu-malu sudah minta kepada Mariam, agar mundur teratur. Tanpa disadari, ucapannya itu menusuk perasaan Ali Ngumar. Akan tetapi di samping itu Ali Ngumar juga malu atas perbuatan anaknya. Tak pernah disangkanya, Mariam telah melakukan perbuatan tanpa malu tergila-gila kepada pemuda yang belum diketahui watak tabiatnya. Di dunia ini memang mungkin terjadi seorang gadis tergila-gila kepada pemuda. Namun apabila seorang pemuda diperebutkan terang-terangan oleh dua nol rang gadis, Ah Ali Ngumar menghela nafas panjang. Tak lama kemudian ia sudah berhasil menguasai perasaan dan hatinya. Kemudian ia berkata dengan ramah, Apabila urusan kalian sudah selesai, aku harap segera meninggalkan perahu ini, mengapa harus pergi sanggah Marsi? Ali Ngumar tidak dapat bersabar lagi, kemudian katanya setengah memerintah. Sebenarnya kalian tidak mempunyai sangkut peraut masalah ini. Akan tetapi apabila kalian ingin tahu tak ada halangannya. Hem ketahuilah bahwa di atas perau ini terdapat seorang laki-laki dan perempuan, Ali Ngumar berhenti sejenak sambil menuding suara manis dan Mariam. Kemudian terusnya dengan tegas. Mereka telah bersekutu dan menggerakkan pasukan guna menyerang Mayong. Persekutuan ini merupakan perbuatan hianat tak berampun. Karena itu sudah aku putuskan, dua manusia ini harus membunuh diri sendiri, sebelum aku bertindak Idarmi berseru tertahan saking kaget. Bukankah Mariam ini anak cuan sendiri tak salah? Akan tetapi sudah berkhianat. Hukum harus berlaku adil, dan tidak pandang bulu Ali Ngumar menatap suara manis dengan tajam. Lalu, hai suara manis. Sesudah urusan perempuan itu beres, jangan berharap dapat lolos dari hukuman wajah suara manis pucat bagai kertas. Otaknya yang licin serasa beku, sehingga tak dapat mencari akal untuk meloloskan diri. Mendadak Marsih melangkah maju dan berkata lantang. Paman Ali Ngumar. Apapun alasanmu bisa diterima jika ditujukan kepada anakmu sendiri. Tetapi apabila hal itu menyangkut diri kakang suara manis, aku tak dapat berpeluk tangan, Ali Ngumar terbelalak heran mendengar ucapan gadis itu. Tetapi sejenak kemudian ia berkata halus, engkau bukan orang yang bersekutu dan membantu Mataram. Tiada alasan apapun menyertakan engkau dalam perkara ini, akan tetapi jika engkau akan membunuh kakang suara manis, engkau harus membunuh aku lebih dahulu teriak gadis ini tegas. Sebenarnya saja sejak Ali Ngumar bermukim di Muria, ia sudah menjauhkan diri dari permusuhan. Akan tetapi sekarang inilah dirinya dihadapkan kepada dua pilihan yang sama beratnya. Berat, karena menyangkut langsung kepentingan kadipatan pati. Mau tak mau dirinya harus memilih dan menentukan jalan yang paling tepat. Oleh sebab itu karena anaknya sudah berhianat, maka jalan yang paling tepat harus mengorbankan anaknya sendiri, sebagai tumbal keselamatan pati. Namun begitu mendengar ucapan Marsih, beberapa saat Ali Ngumar berdiri mematung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di susu laguncangan yang hebat. Semua orang terperanjat. Sebaliknya Marsih tetap tenang, kemudian menghampiri suara manis sambil berkata halus, Kakang, perahu ini jelas sudah menabrak karang dan pecah. Karena itu engkau tidak perlu takut lagi kepada orang tua itu, peristiwa di luar dugaan itu membuat suara manis gembira berbareng gelisah. Gembira, karena berharap dapat melarikan diri. Tetapi juga gelisah, dengan pecahnya perahu ini berarti gagalah tugas yang dipercayakan kepada dirinya. Di saat itu, mendadak terdengar suara Mariam menjerit. Kakang suara manis, tolong suara manis yang cerdik mendapat kesempatan bagus. Dengan sikap dan ucapan gagah ia berseru. Dia jeng Mariam, jangan takut. Aku di sini engkau akan ku bawa berenang apabila perahu ini tenggelam. Aling Umar tidak menyadari, bahwa ucapan suara manis itu merupakan akal licik. Ia menduga bahwa pemuda itu benar-benar mencintai anaknya. Dan perubahan wajah Aling Umar itu tidak luput dari pengamatan suara manis. Dengan sikap gagah ia kembali berseru. Dia jeng, cepatlah kemari. Mati dan hidup, untung dan celaka, kita rasakan bersama-sama. Ucapan pemuda itu menyentuh hati nurani orang tua ini. Dalam hatinya timbul pikiran, kalau pemuda itu dapat disadarkan alangkah baiknya diberi kesempatan hidup. Betapa bahagia seorang tua, melihat anak tunggalnya hidup rukun dengan suami. Sebaliknya Marsih menjadi tersinggung. Cepat-cepat ia mengancam Mariam. Adik Mariam, jika engkau berani mendekati kakang manis, trisulaku ini akan menancap di perutmu. Hal ini membuat Mariam meragu dan tidak segera menghampiri suara manis. Melihat itu, suara manis yang sedang berusaha mempengaruhi Aling Umar, cepat bertindak. Senjata Marsih ditarik hingga gadis itu terhuyung beberapa langkah. Kesempatan ini digunakan oleh suara manis untuk menghampiri Mariam, sambil mencaci maki Marsih. Huh, perempuan tidak tahu malu. Dengarlah baik-baik, aku dan Mariam sudah bersumpah sehidup semati. Sekarang engkau jangan mengganggu aku lagi, Marsih tercengang. Tetapi ia segera dapat menguasai perasaan, lalu menubruk kakaknya sambil memeluk dia berteriak nyaring dasar manusia matuk keranjang. Dia menolak aku dan terpikat wanita lain, diam-diam Darmi malah gembira. Ia justru tidak setuju kepada adiknya yang cinta membuta tuli kepada suara manis. Mempergunakan kesempatan inilah ia menyadarkan adiknya. Akan tetapi belum juga Darmi sempat mengucapkan kata-kata, terdengar suara ribut oleh pekik orang, memberitahukan air sudah masuk dalam perahu. Sekarang semua orang baru menyadari keadaan yang makin gawat. Hanya menunggu saat saja perahu ini akan tenggelam. Dan karena semua orang naik ke geladak, keadaan semakin merugikan dan mempercepat perahu itu tenggelam. Suara manis marah. Tangannya menampar ke kanan dan ke kiri hingga prajurit yang terpukul terpental ke belakang, lalu membentur kawan yang lain. Akibatnya beberapa orang sempoyongan dan tercebur ke laut. Beberapa saat kemudian terjadi guncangan hebat, kemudian perahu semakin miring. Beberapa prajurit cepat menurunkan sekoci untuk menyelamatkan diri. Hanya Aling Umar, Suara Manis, Mariam, Darmi dan Marsih yang tenggelam dalam perasaan masing-masing. Mereka baru sadar sesudah semua sekoci habis dipergunakan menyelamatkan diri. Darmi yang paling dulu sadar lalu melepaskan pelukan adiknya. Ia bermaksud merebut salah sebuah sekoci. Tetapi celakanya, Marsih bagai orang gila. Ia tidak mau melepaskan pelukannya dan meratap, Kakang Manis, jangan tinggalkan aku. Kakang, mati dan hidup, kita tetap bersama. Darmi menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa adiknya memang sangat mencintai suara manis, apapula memang sudah dipertunangkan sejak lama. Sayangnya suara manis yang mati keranjang tidak mengimbangi, membuat Marsih menderita. Sekarang jalan satu-satunya harus memaksa Marsih pergi. Lalu tanpa ragu lagi, biur, Darmi terjun ke laut sambil memeluk adiknya. Mereka memang pandai berenang, dalam waktu singkat telah berhasil merebut sebuah sekoci, lalu pergi. Sekarang tinggal suara manis, Mariam dan Aling Umar yang masih digeladak perahu, yang sudah hampir tenggelam. Paman, tiba-tiba suara manis memberanikan diri bicara. Perahu sudah hampir tenggelam. Saya tahu diajeng Mariam tak dapat berenang. Lalu bagaimanakah kita berbuat Aling Umar merenung sejenak? Tetapi ia tidak menjawab malah berbalik bertanya, sudah berapa lama kau kenal dengan Mariam? Hampir sebulan lalu, ketika aku datang ke Muria, jawabnya hati-hati. Kalau begitu, di saat bertemu pertama kali, kau dan Mariam terus saling jatuh cinta suara manis gembira, lalu menjawabnya. Benar, sejak bertemu pertama kali sudah saling jatuh cinta. Tetapi, Kakang, dingin ratap Mariam, memotong ucapan suara manis saat itu perahu memang sudah tenggelam dan miring, sehingga geladak sudah terendam air laut, dan sudah sebatas lutut. Angkatlah Mariam ke atas. Aku akan bicara sedikit dengan engkau, tanpa menunda waktu. Suara manis mengangkat tubuh Mariam dengan tangan kiri, sedang tangan kanan memegang tiang layar. Oleh pertolongan ilmu meringankan tubuh dalam waktu singkat, suara manis sudah berhasil memanjat tiang. Dan sekarang untuk sementara bebas dari gangguan air laut. Aling Umar melompat dan menyusul. Perlahan-lahan perahu sudah tenggelam. Namun secara aneh, tubuh perahu seperti ditahan benda, dan tidak tenggelam lebih jauh lagi. Aling Umar heran. Sedangkah itukah laut di tempat ini? Akan tetapi ia tidak sempat memperhatikan lebih jauh. Ia kemudian memalingkan muka ke arah Mariam, dan melihat dengan jelas anaknya merasa aman dalam pelukan pemuda itu. Kenyataan ini membuat Aling Umar menduga, dua sejoli itu memang sudah saling cinta. Ia menghela nafas panjang, kemudian berkata, Anakku. Mariam-Maryam mengangkat mukanya mengamati ayahnya. Kemudian menyahut, Ayah, engkau sudah tidak marah lagi? Dan engkau mau mengakui aku sebagai anakmu ah. Mariam, kalau saja engkau tidak melakukan kesalahan sebesar itu, tentu aku takkan semarah tadi kata ayah itu. Ketahuilah anakku, soal perkawinan bukanlah permainan. Kalau begitu bertemu terus jatuh cinta, sudah pastikah engkau bakal hidup bahagia? Anakku, engkau masih hijau dan belum bisa menyelami hati orang. Marilah kita pulang dulu ke Muria. Kelak kita bicarakan lagi dalam suasana yang damai dan menyenangkan, betapa gembira hati suara manis mendengar ucapan orang tua itu. Oleh pernyataan itu, berarti dirinya memperoleh jalan lapang untuk melanjutkan rencananya menyerbu Mayong. Cepat-cepat ia memberi isyarat agar Mariam sedia mengikuti maksud ayahnya. Akan tetapi sungguh sial. Gadis yang dimabuk asmara ini tak sanggup berpisah lagi dengan kekasih dan menjawab, Ayah, walaupun begitu tetapi aku sudah dapat menyelami hati dan perasaan kakang suara manis. Kiranya sudah jelas, aku dan kakang suara manis harus kawin, Ali Ngumar menggeram hatinya tak puas, Mariam. Sadarkah engkau bahwa sebenarnya engkau ini telah diajak menghamba kepada musuh? Hem, dengan perbuatanmu ini, bagaimanakah tanggapan rakyat kepada dirimu? Hem, engkau anakku. Engkau harus dapat menyelamatkan nama baik ayahmu, dan namamu sendiri jangan ternoda. Untuk itu engkau harus sanggup bersabar, sambil menilik keadaan. Percayalah bahwa ayahmu bermaksud baik. Mariam terdiam ia memandang kekasihnya dengan harapan agar mencari daya. Tetapi celakanya pemuda itu mempunyai rencana lain. Ia pura-pura tak mengerti maksud Mariam. Katanya, apa yang paman kemukakan memang tepat. Seorang calon menantu sepatutnya memang diuji lebih dahulu. Memang harus diselidiki dan diteliti, apakah suara manis seorang ksyatria ataukah hanya pengecut sejenak berhenti, kemudian lanjutnya, dia jeng, engkau harus bersabar menunggu beberapa tahun lagi. Agar dengan begitu engkau tahu jelas siapa sesungguhnya suara manis ini, Ali Ngumar terkesan oleh ucapan calon menantu ini dan cepat menyambung. Suara manis aku tahu sekalipun muda engkau sudah berilmu tinggi. Aku percaya, perjalanan hidupmu akan selalu menuju jalan baik, diam-diam suara manis mendongkol dan mencacimaki orang tua itu. Tetapi ia tetap pura-pura menghormat dalam usaha menyelamatkan diri. Atas nasihat itu ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sesudah itu ia menatap Mariam sambil berkata, dia jeng, berpeganglah kepada tiang ini raterat. Dan hati-hatilah engkau menjaga diri, tunggu Ali Ngumar menjaga. Ingatlah suara manis. Apabila aku mendengar berita buruk tentang dirimu, sekalipun bersembunyi di liang semut akan ku kejar dan ku bunuh suara manis menahan rasa marah dan mendongkolnya, ia sadar saat ini bukanlah tandingan Ali Ngumar. Yang penting sekarang dapat selamat lebih dahulu. Urusan lain adalah nanti. Ia percaya, kemudian hari akan dapat menebus penghinaan ini. Akan tetapi celakanya Mariam merasa khawatir. Tanpa malu lagi bertanya, Kakang, benarkah engkau pergi sekarang di ajeng, kita harus taat kepada paman, sahutnya halus. Akan tetapi belum juga lenyap kemandang suara-suara manis, sudah terdengar suara melengking tajam. Huh, lagi-lagi muncul manusia tak berguna. Tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kekasih Ali Ngumar terkejut, Ia seorang tokoh yang disebut orang sakti mandraguna. Akan tetapi mengapa kehadiran orang di luar pengamatannya. Ia memalingkan muka dan ah, ia terkejut sekali. Seorang wanita telah bergantungan pada tiang perahu yang lain. Rambut wanita itu terurai ke bawah berkibaran tertiup angin laut. Hingga sebagian rambut menutup wajahnya. Siapa engkau tegurnya? Wanita tersebut menyambut teguran Ali Ngumar dengan tertawa terkekeh-kekeh. Nadanya seram, membuat mariam dan suara manis ngeri dan gentar. Sudah tentu kau tak kenal lagi padaku sahup perempuan itu. Wanita itu berpaling ke arah suara manis kemudian lanjutnya, Tetapi sebaliknya kau kenal siapakah diriku ini. Hem, bukankah engkau ini cucu murid hajar sabta bumi suara manis terbelalak. Nada dan suara perempuan ini sama benar dengan perempuan yang pernah mengganggunya di dalam hutan malam itu. Waktu itu dirinya tak sempat menyaksikan wajah perempuan itu. Sekarang di siang hari, ia bergidik dan seram. Kalau saja peristiwa ini tidak terjadi di siang hari, Tentu ia menduga perempuan ini si wewe gembel. Bibi benar, sahut suara manis, sesudah kuasa menenangkan hati dan perasaan. Akan tetapi ia kembali bergidik ketika melihat sinar mata wanita itu mencorong seperti mata harimau. Hanya yang aneh, mata itu, ya mata itu mirip dengan mata mariam. Rasa heran menyelinap di benak pemuda ini. Mengapa perempuan ini tiba-tiba muncul di tempat ini? Lalu dengan kendaraan apakah dia datang? Tetapi kemudian ia teringat peristiwa aneh ketika dirinya didemat. Pada pagi hari, mariam bertanya kepada dirinya, Apakah semalam suara manis menyelimut di tubuh gadis itu? Karena mengira gadis itu mimpi, ia tak menghiraukan. Tetapi sekarang, setelah melihat persamaan mata perempuan itu serupa mati mariam, Timbulah dugaan bahwa perempuan itulah yang sudah melakukan. Sekarang menjadi jelas, perempuan itu selalu membayangi perjalanannya. Lalu apakah hubungan antara mariam dan perempuan itu? Diam-diam ia bersyukur pula bahwa selama bergaul dengan mariam, Ia selalu berhasil memadamkan nafsu. Hingga belum melanggar patangan tak senonoh. Pada saat itu mariam merasakan tangannya kesemutan, terlalu lama bergantungan di tiang perahu. Saking tak tahan lagi tanpa rasa malu lagi ia segera menyandarkan tubuh ke pemuda itu. Sedang suara manis segera pula memeluk agar tidak jatuh. Tiba-tiba perempuan itu bertanya, Bukankah engkau akan sehidup semati dengan gadis itu benar? Suara manis gugup. Kami memang sudah berjanji akan sehidup semati, tetapi mengapa engkau tadi berusaha untuk meninggalkannya suara manis kaget? Mimpi pun tidak bahwa maksudnya melarikan diri tadi, tak luput dari pengamatan wanita itu. Diam-diam ia bersyukur bahwa maksudnya tadi belum terlanjur. Kalau tadi dirinya membuang diri ke laut, sudah tentu dirinya akan ditangkap perempuan itu dan akibatnya bisa dibayangkan. Diam-diam ia bergidik angeri. Tetapi di samping rasa ngeri, ia merasakan pendapat perempuan ini bertentangan dengan Ali Ngumar. Tiba-tiba timbul niatnya untuk mengadu domba dua orang itu agar berkelahi. Dan dirinya akan memperoleh keuntungan. Dengan cerdiknya, suara manis menyahut, Bibi, sebenarnya aku tidak ingin berpisah dengan diajeng Mariam. Tetapi dalam hubungan ini, ada orang yang merintangi. Bukan lain paman ini ia menunjuk Ali Ngumar, kemudian terusnya, beliau mengatakan bahwa tingkah lakuku kurang baik. Lalu memberi alasan agar aku menunda dulu perkawinan sampai beberapa tahun lagi. Malu dituduh terlalu mendesak, kemudian aku terpaksa akan meninggalkan Mariam ya, aku tahu bahwa hatimu memang tidak buruk, kata perempuan itu. Memang benar dan sudah selayaknya pula seseorang berusaha mencari hidup yang lebih baik, hem hanya seorang pengecut sajalah yang tidak berani mempertaruhkan nyawa guna kepentingan seseorang yang dicintainya. Hayek mendengar ini suara manis kaget dan gembira. Dugaannya ternyata benar, bahwa antara Ali Ngumar dengan wanita ini bertentangan faham. Apabila sampai terjadi perselisihan, agaknya perempuan ini tidak kalah melawan Ali Ngumar. Sekali lagi ia bersyukur, tidak gegabah mengganggu Mariam sejak mula bertemu. Di pihak lain, Ali Muniar marah bukan main. Ia tersinggung oleh ucapan perempuan aneh itu, yang mengatakan hanya si pengecut sajalah yang tidak berani mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan orang yang dicintai. Sebaliknya terhadap perbuatan suara manis yang mengajak Mariam berhianat, malah dianggap baik oleh perempuan itu. Hendaknya kamu menerangkan alasanmu bentar Ali Ngumar. Kalau dia mengajak anakku Mariam mengerahkan pasukan mataramu untuk menyerbu Mayong, apakah itu bukan perbuatan jahat? Kalau hal itu tidak engkau anggap jahat lalu perbuatan, apakah yang pantas disebut jahat perempuan itu ketawa terkekeh sambil menengadahkan kepala? Rambutnya yang panjang terurai, mendadak saja menjadi kaku bagai tawat baja. Menyaksikan itu Ali Ngumar terkesiap. Kesaktian yang dipamerkan perempuan itu, benar-benar di atas tingkatnya sendiri. Huh, cemoh perempuan itu. Kalau melindungi istrinya sendiri saja tak mampu, apakah orang itu akan mampu memelabumi kadipatan pati? Hei hei, orang yang seperti itu sama halnya orang yang bicara muluk, tetapi hanya omong kosong tanpa isi. Akibatnya hanya akan menjadi bahan tertawaan orang saja. Tidak kepala kagetnya Ali Ngumar mendengar ucapan tajam dari perempuan aneh ini. Kalau ucapan itu tadi mengatakan tak mampu melindungi orang yang dicintainya, hal itu sudah menyinggung perasaan Ali Ngumar sekarang setelah mendengar ucapan kalau melindungi istri saja tak mampu perasaan Ali Ngumar sekarang seperti ditusuk tombak. Ucapan itu mengingatkan dirinya akan peristiwa belasan tahun lalu, ketika secara mendadak istrinya menghilang tak diketahui rimbanya. Teringat peristiwa itu, Ali Ngumar menundukkan kepala dan mematung. Akan tetapi perempuan aneh itu tidak memperdulikannya. Ia meneruskan kata-katanya, ditujukan kepada suara manis, Hai bocah! Menilik bakat dan kepandayan yang kau miliki sekarang ini, aku percaya bahwa engkau tentu sanggup melindungi keselamatan orang yang engkau cintai bukan? Hmm, apa sebabnya engkau masih saja di sini? Apalagi yang kau tunggu terima kasih, Bibi, sahut suara manis agak menggeletar, saking amat lega dan gembira hatinya. Dengan munculnya perempuan aneh yang melindungi dirinya sekarang ini, jelas Ali Ngumar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Ali Ngumar menghela nafas panjang. Kemudian ia bertanya kepada perempuan aneh itu, bagaimanakah caranya engkau tahu? Aku tidak mampu melindungi keselamatan istriku sendiri. Pertanyaan itu disambut oleh ketawa perempuan aneh dengan ada menghina. Tiba-tiba saja tangannya bergerak menabas tiang perahu. Krak tiang perahu itu kutung dua tombak panjangnya sungguh merupakan demontrasi kesaktian yang menarik. Walaupun telapak tangan perempuan itu kecil dan tipis, tetapi tajamnya tak kalah dengan pedang. Begitu patah, potongan tiang perahu itu disambut dengan pukulan telapak tangan lagi. Krak dan potongan itu terpotong lagi menjadi dua. Dan selanjutnya penol tongan tiang perahu tersebut dilempar ke laut. Yang ajaib, setelah tiang perahu tersebut patah, perempuan ini berdiri di atas tiang perahu. Suara manis takjub ia tahu, bahwa ilmu meringankan tubuh wanita itu sudah mencapai tataran tertinggi. Hai, mengapa kalian tak juga berlalu tegurnya? Apakah gunanya kamu berdekatan dengan orang itu suara manis tidak menyianyikan kesempatan bagus ini? Sambil mengerahkan tenaganya. Sambil memeluk tubuh Mariam, ia meloncat ke arah tiang perahu yang lain. Sesungguhnya jarak antara Aling Umar dengan suara manis tadi, hanya kurang lebih satu tombak saja. Kalau mau, jelas Aling Umar dapat menghalangi. Akan tetapi karena tokoh muria itu sedang tenggelam dalam renungan, dan digoda oleh dampratan wanita itu yang menyangkut keluarganya ia menjadi seperti lingelung ia tenggelam dalam peristiwa yang terjadi pada belasan tahun lalu. Pada lebih 20 tahun lalu, masyarakat belum mengenal Aling Umar. Sebab nama itu baru muncul dan dikenal orang, setelah Aling Umar bermukim di Gunung Muria. Nama yang diberikan oleh orang tuanya, Sutejo, dan oleh masyarakat diberi julukan Kilat Buwono. Di samping nama Kilat Buwono yang menggemparkan jagad, juga terdapat nama Rasawulan, yang diberi julukan Ladrang Kuning. Antara Kilat Buwono dan Ladrang Kuning merupakan saudara seperguruan. Memang sudah ditakdirkan Tuhan, kakak adik seurguruan itu saling jatuh cinta, dan kemudian mengikat tali perkawinan, dengan memperoleh restu dari guru mereka. Dua tahun kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang mungil dan cantik, diberi nama Mariam. Lahirlah anak perempuan itu, kemudian disusul dengan hamilnya Ladrang Kuning, setelah Mariam berumur sekitar tujuh tahun. Pasangan suami istri ini, dikenal oleh masyarakat sebagai sepasang pembela keadilan. Nama mereka harum, disegeni oleh kawan maupun lawan. Akan tetapi memang sudah takdir Tuhan, manusia itu lemah. Manusia itu tidak hentinya berhadapan dengan percobaan dan derita, oleh kekuasaan Tuhan. Maka bagi manusia yang menyadari kelemahannya, apapun yang harus dihadapi akan tetap dan iman. Karena semua itu sudah kehendak Tuhan seru sekalian alam yang tidak dapat dibantah dan dihindari. Malah segala derita dan kepahitan hidup, merupakan ujian yang harus dihadapi dengan tabah dan tawakal. Hanya dengan care itulah manusia akan hidup tenang dan tenteram, tidak terombang ambing oleh keadaan dunia yang penuh goda ini. Demikian pula apa yang dihadapi dan diderita oleh suami istri ini. Ternyata walaupun nama harum, tidak terluput pula oleh coba dan derita. Suami istri ini dapat diadu domba oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Akibat pintarnya orang mengadu domba ini terjadilah perselisihan antara kilat buono dengan kigede jamus, guru darmo gati dan darmo saroyo. Dua orang sakti itu kemudian bertempur mati-matian untuk memperebutkan kebenaran. Tetapi mungkinkah dua orang itu dapat memperoleh yang diperbutkan? Apa yang disebut benar hanyalah satu. Apabila yang seorang disebut benar, maka yang satu tentu saja salah. Padahal benar dan benar itu sulit dipertanggung jawabkan. Tergantung dari mana memandangnya. Benar yang sesungguhnya, hanya di tangan Tuhan. Tetapi benar bagi manusia, sulit dijadikan ukuran. Pencuri itu oleh masyarakat, oleh agama, oleh jaksa dan hakim dan sesuai undang-undang tentu disebut salah. Karena mengambil barang milik orang lain. Tetapi sebaliknya si pencuri akan membela diri tidak bersalah. Ia merasa melakukan kewajiban sebagai tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dituntut oleh kebutuhan rumah tangga, dituntut oleh tangis anak-anaknya yang kelaparan, menjadi tidak tahan lagi. Telah dicobanya minta belas kasihan tetangga dan orang yang kaya. Tetapi kemudian si pencuri menuduh Tuhan tidak adil. Dirinya mencuri kecil-kecilan, ditangkap dan dihukum. Akan tetapi itu pengusaha kaya menipu pemerintah dengan memalsu kekayaan dan ajak, malah menikmati hasil kejahatannya. Dan itu yang kebetulan sebagai pejabat, manyalah gunakan buwenang hidup aman dan enak. Demikianlah antara kilat buwono dan kigede jemus. Karena masing-masing merasa benar, mereka berebut benar yang hanya satu. Akhirnya terjadi pertempuran, mempertaruhkan nyawa, katanya demi kehormatan. Pertempuran berlangsung lama dan belum ada yang kalah. Akan tetapi sesudahlah Drang Kuning terjun ke medan perkelahian, dan suami-istri itu menggunakan ilmu pedang kalaprahara berhasil mengalahkan kigede jemus. Akan tetapi kemenangan dalam memperebutkan benar yang hanya satu itu, kemudian harus ditebus mahal oleh suami-istri ini. Akibat terlalu memeras tenaga, kandungan ladrang kuning gugur. Ladrang kuning banyak mengeluarkan darah, sehingga tubuhnya amat lemah dan menderita sakit. Dalam usahanya memulihkan kesehatan istrinya, kilat buwono mengajak istrinya bersembunyi di lareng gunung pandan. Dan dengan setia serta tekun, kilat buwono mencari daun dan akar obat untuk kepentingan istrinya. Namun manusia selalu dihadapkan pada cobaan dan derita. Belum juga ladrang kuning sembuh dari sakit, pada suatu hari menyusul peristiwa yang lebih hebat. Pada siang itu kilat buwono meninggalkan pondok mendaki gunung pandan mencari daun obat dan akar obat. Karena daun dan akar obat yang dibutuhkan sulit diperoleh malam hari kilat buwono baru bisa pulang ke pondok. Betapa rasa kaget dan khawatirnya, melihat pintu pondok yang semula ditutup rapat itu, terbuka lebar. Lampu penerangan dalam pondok hampir mati oleh tiupan angin dari luar. Bergegasia masuk. Kemudian ia terkejut melihat seorang laki-laki kerdil sudah di dalam pondoknya, sedang mengamati istrinya, dengan pandang matuh, tidak sopan. Dada kilat buwono tergoncang hebat, ketika melihat istrinya terlentang di atas balai tidak bergerak. Ia menjadi curiga. Kemudian dia ketahui, bahwa istrinya dalam keadaan lumpuh tidak berdaya, oleh perbuatan tangan sakti tak bertanggung jawab. Cepat-cepat ia mengurut tubuh istrinya untuk memulihkan tenaga. Selesai menolong istri, baru kemudian menghadapi orang kerdil itu dan bertanya, mengapa tanpa izin sudah masuk dalam pondoknya. Selakanya ia berhadapan dengan orang linglung. Jawaban orang itu sulit ditangkap dan tidak keruan junturungnya. Akibatnya kilat buwono menjadi marah. Tamu tak diundang itu segera diserang hebat. Betapa kagetnya ketika merasakan, orang kerdil itu sakti mandraguna. Serangannya tak berhasil kemudian orang kerdil itu berhasil melarikan diri. Saking penasaran dan marah kilat buwono mengejar keluar pondok tetapi sia-sia. Orang kerdil yang dikejar itu sudah lenyap seperti setan. Dengan hati tak keruan ia kembali ke pondok. Tetapi betapa kagetnya, ladrang kuning sudah tidak tampak batang hidungnya. Kilat buwono kebingungan. Malam itu juga ia mencari kemana istrinya hilang. Semalam suntuk tidak tidur dan tak kenal lelah, menjelajah sekitar tempat tinggalnya. Akan tetapi ladrang kuning tetap lenyap dan tidak diketahui sebabnya, pergi atas kemauan sendiri ataukah diculik orang. Peristiwa yang menimpa dirinya itu sangat berat. Anaknya masih kecil dan memerlukan kasih sayang ibu, tetapi ladrang kuning telah lenyap. Ia tidak henti-hentinya mencari di mana istrinya berada, tetapi harapannya tak pernah terkabul. Sesudah lebih satu tahun tak juga dapat menemukan istrinya kembali, akhirnya ia pasrah kepada Tuhan. Dalam usaha melupakan peristiwa sedih yang menimpa keluarganya itu, kemudian ia menyembunyikan diri di lereng muria. Dan mengingat Maria memerlukan teman sebaya, kemudian kilat buwono berhasil mendapatkan dua orang murid. Prayoga dan Sarini. Akan tetapi peristiwa yang sudah lama itu, sekarang terbayang lagi di depan matanya, akibat dampratan dan caci maki perempuan itu, namun mengapa perempuan ini tahu segalanya? Hem benarkah aku seorang pengecut dan tak mampu melindungi istriku sendiri? Tanya hatinya lalu ia menghela nafas panjang. Tetapi kemudian ternih yang lagi dalam telinganya, hatinya yang bertanya, peristiwa itu terjadi di luar tauku, dan waktu itu aku sedang mengejar si kerdil yang melarikan diri. Akan tetapi apakah sebabnya perempuan itu malah menuduh aku seorang pengecut? Seorang tak bertanggung jawab kepada istrinya cukup lama aling umar terbenam dalam lamunan. Tiba-tiba ia gelagapan oleh damparan air laut. Ketika sadar, suara manis dan mariam maupun perempuan aneh itu sudah tidak tampak lagi. Hatinya getun. Ia ingin bertanya kepada perempuan itu. Akan tetapi perempuan aneh itu sudah tak ada lagi. Cepat-cepat ia mematahkan tiang perahu. Menggunakan potongan tiang itu, kemudian ia meluncur ke tepi laut, menyelamatkan diri dari bahaya tenggelam. Ada baiknya diceritakan sedikit. Keadaan mariam dan suara manis di saat menyelamatkan diri dari aling umar. Karena harus mendukung mariam sambil berpijak di atas potongan kayu, sulit baginya untuk tetap dapat bertahan. Berbeda dengan kayu yang dipergunakan perempuan aneh itu. Tampak tenang dan meluncur seperti anak panah lepas dari busur. Maka diam-diam suara manis kagum dan memuji kesaktian perempuan itu. Dan akibatnya jarak antara mereka dengan perempuan itu semakin jauh. Bagaimanapun suara manis harus mengerahkan tenaga dan kepandayanya, agar tidak tenggelam dalam air. Lebih lagi, apabila sampai dapat dikejar oleh aling umar, sulit diramalkan keselamatannya. Tanpa bantuan perempuan aneh itu, tidak mungkin dirinya dapat menghindar dari bahaya. Akhirnya suara manis berkata, Mariam, sudikah engkau memberi bantuan pada aku? Sebab dengan care seperti ini, perjalanan akan lambat dan bahaya selalu mengancam. Maukah engkau berpegangan pada kayu, dan kita bersama-sama berenang karena jalan itu yang paling tepat? Mariam mengangguk setuju. Sepasang remaja ini kemudian mencebur ke air saling berpelukan. Yang tampak hanya kepala, dan oleh dorongan kaki, kayu itu dapat meluncur lebih cepat ke arah tepi. Namun ternyata Mariam tidak dapat berenang. Gadis ini menggunakan sebelah tangan memeluk kayu, dan tangan yang lain memeluk tubuh suara manis. Yang berenang hanya suara manis, dan akibatnya suara manis kepayahan. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan karena kehabisan tenaga, akhirnya suara manis menghentikan gerakan kakinya. Kakang, sudahlah. Untuk apa engkau memeras tenaga bisik gadis ini sambil meletakkan kepala kepundak kekasih? Biarkan saja kita terapung begini. Bagaiku asal kita berdampingan seperti ini, aku tak takut kepada apapun bagi pemuda biasa, mendengar ini tentu bahagia dan berterima kasih. Akan tetapi pemuda ini lain. Ia bukannya gembira dan terima kasih, malah amat mendengkol. Bukankah gadis ini yang membuat dirinya gagal melaksanakan tugas? Bukankah tanpa Mariam, dirinya bersama pasukan berhasil memukul Mayong? Dan oleh hasil tugasnya itu, kemudian dirinya akan memperoleh hadiah dari Sultan Agung. Sekarang semua harapannya buyar. Gagalnya tugas, tidak mungkin dirinya berani berhadapan dengan Tumenggung Wiroguno. Dan tidak mungkin pula dirinya dapat mengharap hadiah dari Raja. Akan tetapi ia seorang pemuda seperti belut yang licin. Nia sadar, dirinya dikejar bahaya. Tetapi selama berdekatan dengan Mariam, dirinya akan selalu dilindungi oleh perempuan aneh yang sakti itu. Maka walaupun mendengkol disimpan dalam dada, dan ia tetap berpura-pura manis dan mencintai. Pikirnya dalam hati, bukan salahku. Tetapi salah gadis ini sendiri, yang tergila kepada diriku. Huh, aku tidak bertanggung jawab akibatnya. Manakah seekor kucing melepaskan tikus di depannya tanpa terasa matahari telah bersembunyi di balik jagad. Malam tiba, dan di langit bintang bertaburan. Kakang, dimanakah kita sekarang entahlah, bagaimana akhirnya, kalau kita tak bisa mendarat suara manis tak menjawab. Kalau saja tidak takut kepada perempuan aneh dan sakti itu, tentu sudah melepaskan Mariam, kemudian ia berenang seorang diri. Di dunia ini tidak kurang jumlahnya gadis cantik. Dirinya laki-laki tampan. Tanpa dicari pun, akan banyak gadis berdatangan mengemis cinta. Ia lupa, bahwa manusia terbatas umur. Yang tampan dan yang buruk sama saja. Akhirnya berkeriput dan mati. Tetapi sekalipun aku mati, aku sudah puas, bisik gadis ini lagi. Bukankah kita sudah berjanji untuk sehidup semati dengkulmu umpat suara manis dalam hati. Engkau boleh mati, tetapi aku pilih hidup, semalam suntuk mereka terombang ambing di laut. Tidak makan, tidak minum dan tiada kesempatan istirahat. Dapat dibayangkan betapa derita sepasang merpati ini. Hanya karena tak berdaya, terpaksa menyerah keadaan. Apabila dua insan ini mau menyadari keadaannya. Tentu akan merasa betapa kecil manusia ini hidup di dunia. Tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, dan berhadapan dengan bahaya maut. Dan sesudah orang itu mati, tidak membawa apa-apa kecuali tubuhnya yang sudah rapuh. Tetapi sedikit manusia yang mau menyadari keadaan ini, dan selalu lupa segalanya. Mumpung ya mumpung kuasa, mumpung berkedudukan, mumpung menjadi pemimpin, dan mumpung masih hidup. Lupa kepada manusia lain dan lupa berkewajiban mengulurkan tangan kepada sesama. Malah ada pula manusia serakah lupa diri dan tak segan pula memfitnah orang lain demi kepentingan diri. Manusia lupa bahwa tidur itu ibarat mati. Selama belum tidur memang dapat merasakan bahagia bersanding dengan istri ketiga yang muda lagi cantik. Dapat merasakan tidur di atas kasur yang ngempuk, di dalam rumah yang mewah. Akan tetapi di kalah mati ini sudah terpejam, sudah lelap tidur, semuanya akan lenyap dan tidak dapat dibawa dalam tidur, yang tidur di impertoko, yang tidur di pematang sawah, yang tidur di dalam gubuk riut dan yang tidur di rumah mewah, sama saja. Tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Tidur ibarat mati. Kala baru tidur saja sudah tak dapat membawa apa-apa, apapula sesudah manusia mati. Setiap manusia hidup memang membutuhkan hidup dan sarana untuk hidup. Akan tetapi apakah gunanya mengotori hidup yang terbatas oleh waktu? Apakah tidak pada tempatnya jauh-jauh sudah mempersiapkan bekal untuk mati? Semua itu tiada lain, agar mendapat tempat di sisi yang memberi hidup. Demikianlah, sesudah semalam suntuk terapung di laut, muncullah sinar emas di ufuk timur. Siang hari tiba, dan matahari menerangi jagad. Mereka dapat melihat lebih nyata akan tetapi derita belum berlalu. Makin tinggi matahari, semakin panas sinarnya. Sejak kemarin siang mereka tidak makan dan tidak minum. Sekarang kerongkongan kering dan haus. Sambil menjilatkan lidah ke bibir yang asin untuk menahan haus, suara manis memandang sekeliling. Tetapi celakanya sejauh mata memandang, yang nampak hanya air melulu. Namun suara manis masih pantang mati. Untuk itu ia masih tetap berusaha dapat mendarat. Kakang, bukankah engkau haus bisik Maria Mesra? Suara manis mendongkol sekali oleh pertanyaan itu. Sejak kemarin tidak minum dan tidak makan. Mengapa Maria masih bertanya? Tetapi karena dibayangi rasa takut kepada perempuan aneh dan sakti itu, ia mengangguk. Kakang, kemari. Dekatlah dengan aku, bisik Maria, sambil berusaha merapatkan tubuh. Suara manis yang belum dapat menangkap maksud Maria menurut. Tiba-tiba lengan kanan Maria memeluk leher suara manis. Dan sebelum suara manis sadar tahu-tahu gadis itu sudah melekatkan bibirnya ke bibir pemuda itu. Aneh tetapi nyata pertemuan bibir itu berhasil mengurangi rasa haus. Suara manis dan Maria tenggelam dalam alam lain. Mereka lupa terapung di laut. Mereka menggunakan dua belah lengan untuk berpelukan. Dan mereka baru sadar setelah tenggelam dan gelagapan. Rambut mereka basah, dan sebagian rambut Maria menutup pipi. Dengan mesra suara manis menyebabkan rambut yang basah itu, sambil berbisik. Maria, engkau lebih cantik lagi hari ini. Oleh pernyataan cintamu yang murni, matipun aku sudah puas. Dia jeng, bukankah begitu yang kau harapkan Maria tersenyum dengan bibirnya yang pucat. Kemudian ia bertanya, apakah engkau tidak khas lagi suara manis mengangguk. Tetapi justru melihat wajah Mariam yang nampak lebih cantik timbulah semangat suara manis untuk berenang dan mencapai darat. Mariam, katanya. Sebagai pengisi waktu maukah engkau mendengar ceritaku ceritamu macam apa cerita lucu. Tentang seorang laki-laki yang takut kepada istrinya, ih, aku tak mau mendengar bodoh. Ini cerita lucu, baiklah. Ceritakan, aku akan mendengarkan, akhirnya Mariam menyahut, untuk menyenangkan hati kekasih. Konon ada seorang tukang dongeng bercerita. Nun di salah satu kerajaan terdapat seorang pangeran yang terkenal takut kepada istrinya. Pada suatu hari timbulah keinginannya untuk mengetahui, berapa jumlah laki-laki yang hidup di dunia ini, seperti dirinya. Lalu diperintahkan, agar semua laki-laki yang menjadi bawahannya menghadap kepada dirinya, suara manis berhenti sejenak. Kemudian, setelah sejumlah laki-laki menghadap, pangeran itu berkata, Kalian aku kumpulkan di sini, untuk mengetahui keadaan sebenarnya, dan kalian harus jujur. Siapa yang takut istri supaya berkumpul di sisi kanan dan siapa yang tidak harus berkumpul di sisi kiri, lalu bagaimana tanya Mariam? Semua orang lalu berjajar di sebelah kanan Seng Pangeran. Kecuali seorang saja yang bergerak ke sebelah kiri, Ah aku tahu laki-laki itu tentu tidak takut kepada istrinya nanti dulu. Pangeran itu berkuasa. Belum tentu laki-laki yang berkumpul di sisi kanan itu semua takut kepada istri. Mungkin sekali takut kepada Seng Pangeran. Ini terbukti. Pangeran itu menjadi marah, kemudian mendamprat. Hai mengapa engkau tak takut kepada istrimu, seperti sikapku kepada istriku lalu bagaimana potong Mariam? Inilah jawaban laki-laki itu, seorang laki-laki jantan yang tidak suka menjilat kepada atasan, dan tidak senang kepada istilah asal bapak senang. Bagaimanakah jawabnya? Gusti, berilah hampun. Yang hamba lakukan ini bukan berarti hamba menentang sikap Gusti kepada istri. Akan tetapi sebaliknya hamba malah tunduk kepada nasihat Gusti. Bukankah Gusti pernah bernasihat, bahwa orang yang baik hendaknya tidak turut berkerumun apabila di situ banyak orang berkumpul. Sebab kebiasaan yang terjadi, mereka akan menjela dan menjelekan orang lain. Nah, berpegang kepada nasihat Gusti, hamba tidak berani ikut bergerombol di situ, hehehe, pandai juga orang itu bersilat lidah Mariam ketawa merdu, kemudian memberi hadiah ciuman mesra. Sambil bercerita ini, berkuranglah rasa derita dan siksaan lapar maupun haus. Tak terasa matahari sudah tenggelam di barat, dan malam pun tiba. Beberapa lama kemudian, suara manis berteriak kegirangan. Sebab ia melihat retan benda hitam di sebelah utara. Mariam heran, kemudian bertanya. Ada apa kakang aku gembira karena tak lama lagi kita bisa mendarat. Lihatlah, di sana ada pulau suara manis mengangkat tangan menunjuk. Bagus, ah kakang, kita tertolong pekik Mariam gembira. Semangat suara manis bangkit. Menggunakan kakinya, ia mempercepat laju batang kayu itu menuju pulau yang tampak menghitam. Beberapa lama kemudian cita-cita mereka tercapai. Mereka dapat mendarat. Walaupun lelah mereka berusaha menemukan rumah penduduk. Akan tetapi sampai loyo, mereka tak dapat bertemu dengan penduduk. Agaknya pulau ini kosong, belum dihuni penduduk. Untung setelah mereka hampir tidak dapat berjalan lagi, mereka menemukan gubuk kreot. Agaknya gubuk milik nelayan. Dalam gubuk terdapat jerami kering, dan persediaan bahan makanan mentah. Suara manis segera membuat api untuk menghangatkan tubuh dan mengeringkan pakaian. Setelah pakaian kering baru berpikir untuk minum dan makan. Dengan rukun mereka mempersiapkan minuman dan pengisi perut. Setelah masak, mereka makan dengan lahap. Tak peduli semua yang masuk ke perut milik orang lain. Dua hari semalam mereka tidak tidur dan istirahat. Mariam lelah dan ngantuk sekali. Suara manis segera mengatur jerami untuk tempat tidur Mariam. Sesudah itu, ia keluar gubuk. Mau ke mana? Tanya Mariam. Biarlah aku tidur di luar. Tidak. Tidurlah di sampingku, begitu berkata. Mariam geli. Ucapan itu tak pantas diucapkan oleh gadis, walaupun sudah saling cinta. Bagaimanapun antara mereka belum menjadi suami istri yang syah. Sebenarnya tidak pantas tidur berdampingan. Akan tetapi ia sudah terlanjur mengucapkan kata-kata itu. Suara manis pun mengiakan, dan sudah melangkah masuk. Kemudian tidurlah mereka berdampingan. Saking letih dan lelah, dalam waktu singkat mereka telah tidur lelap. Menjelang fajar, Mariam menangis sesenggukan. Suara manis kaget dan heran. Sedapatnya ia berusaha menghibur dengan kata-kata manis dan puji sanjung. Aku sendiri tidak tahu mengapa ingin menangis, jawab Mariam masih terisak. Sebenarnya hatiku bahagia sekali malam ini akan tetapi air matah, tak bisa dibendung. Manusia memang dapat menangis oleh dua soal. Ada yang menangis karena sedih, tetapi ada juga yang menangis karena bahagia. Apa katamu yang kemaksud saking gembira dan bahagia engkau lalu menangis? Plak tangan Mariam yang halus itu menampar pipi kekasihnya perlahan, disertai ketawanya yang merdu. Tetapi karena masih mengantuk, mereka tidur lagi. Mereka baru terjaga sesudah matahari hampir di tengah jagad. Begitu bangun, mereka berpandangan kemudian tersenyum bahagia, kemudian mereka melangkah keluar gubuk untuk melihat keadaan. Aku duga pulau ini merupakan bagian dari pulau Karimun Jawa, ucapnya perlahan setelah mengamati beberapa saat lamanya. Akan tetapi sungguh sayang sekali, pulau ini masih kosong, apa sebab engkau memikirkan isi dan kosongnya pulai ini selama Riam? Bukankah asal kita selalu berdampingan kita sudah cukup bahagia? Suara manis mengerutkan kening, kemudian berkata. Tetapi kalau kita terus menerus hidup di pulau kosong ini, kita bisa mati kelaparan. Pertama, ada baiknya kita sekarang membuat api unggun agar menarik perhatian perahu yang lewat. Kedua tiba saatnya aku harus mencari makan untuk pengisi perut. Riam mengangguk. Kemudian mereka menyusuri tanah berbatu. Tak lama kemudian mereka terkejut berbareng gembira. Mereka melihat dua ekor kijang gemuk. Melihat orang, kedua ekor kijang itu ketakutan dan akan lari. Akan tetapi keandahan terjadi. Tiba-tiba saja dua ekor kijang itu tidak dapat menggerakkan kakinya. Kesempatan itu digunakan oleh suara manis. Ia mengambil dua butir batu, lalu disambitkan keras-keras. Menurut pendapat suara manis, dalam keadaan hidup atau mati, sama saja. Kijang itu akan menjadi persediaan makanan dalam beberapa hari. Dua butir batu itu secara tepat mengenakan kepala, hingga terkulai namun anehnya, walaupun kepala terkulai pecah, tetapi dua ekor kijang itu tidak roboh. Kijang itu masih saja tetap berdiri. Mariam heran dan bertanya, mengapa kijang ini tidak roboh di saat sepasang merpati ini diceka merasa heran dan hati berdebar tiba-tiba terdengar suara orang berbangkis. Suara manis kaget sekali dan berteriak dengan nada bertanya, siapa belum juga suara manis berhasil menyelesaikan kata-kata, mendadak dua ekor kijang yang sudah mati itu melesat ke arah suara manis. Sepasang merpati ini sangat terkejut dan buru-buru menghindar ke samping. Bluk-bluk, mereka dapat menghindarkan diri. Sedang dua ekor kijang yang sudah mati itu, kemudian terbanting ke tanah berbatu. Suara manis kaget berbareng tercengang. Karena dua ekor kijang itu sekarang sudah hancur berantakan. Barulah mereka sadar, saat ini menghadapi seorang sakti mandraguna, dan kijang tadi bukan bergerak sendiri, tetapi dilempar orang. Cepat-cepat suara manis bersiap diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi sebelum pemuda ini sempat mengambil senjatanya, sudah terdengar suara orang mencaci maki, Jahanam. Susah payah Ndara Menggung mencari tempat untuk tidur. Tetapi mengapa sebabnya kalian berani membunuh dua ekor kijang milik Ndara Menggung yang digunakan sebagai tempat berteduh? Suara itu nadanya tajam sekali dan memekakkan telinga. Membuktikan bahwa orang yang menyebut dirinya bernama Ndara Menggung ini, telah menguasai tenaga dalam yang tinggi sekali. Berhadapan dengan nolarang sakti ini. Suara manis berdebar dan tubuhnya bagaikan tergoncang. Namun yang membuat dua orang muda ini heran, apakah sebabnya mereka tidak melihat seorang pun? Karena itu mereka kemudian menebarkan pandangan dengan seksama. Dan ah mereka terkejut sekali setelah melihat, di tempat dua ekor kijang tadi terdapat seorang laki-laki kerdil. Ia seorang kakek kumis dan jenggotnya sudah putih semuanya. Sekarang baru tahu, mengapa dua ekor kijang tadi tak dapat melarikan diri. Kiranya kaki kijang tadi dipegang oleh kakek ini, yang tidur di bawah tubuh kijang. Menyadari walaupun kerdil, tetapi kakek ini sakti mandraguna. Suara manis tidak ingin bermusuhan. Akan tetapi belum juga suara manis berhasil membuka mulut. Tiba-tiba kakek kerdil ini sudah meloncat menghampiri Mariam, lalu mengamati seksama dari ujung kaki sampai rambut. Nampak sekali kakek ini sedang meneliti. Ladang kuning ujarnya yang nampak kaget. Mariam juga terbelalak kaget. Ia tidak menduga sama sekali bahwa nada suara kakek mi memekakkan telinga seperti suara guntur. Wut, tiba-tiba kakek kerdil ini melesat ke belakang sampai dua tombak. Ia menampar kepalanya sendiri sambil mengucak-ucak mata. Salah. Kau salah. Kalau ladang kuning macam itu tidak seharusnya aku memelihara jenggot seperti kambing ini. Ini suara manis dan Mariam menjadi bingung mendengar ucapan kakek itu. Karenanya mereka tidak membuka mulut dan hanya berdiri sambil melihat keadaan. Mendadak kakek kerdil itu mengangkat kepala, mengamati sepasang merpati itu tajam. Seraya berkata, Hai, kalian bisa melihat apakah tidak? Kalau bisa melihat, aku hendak bertanya. Aku ini punya jenggot atau tidak suara manis melongo. Kakek kerdil yang mengaku bernama Mandara Menggung ini jelas sakti mandraguna. Akan tetapi mengapa, entah apa sebabnya, kakek ini menyendiri, sehingga mempengaruhi syarafota. Untung saja suara manis segera ingat akan keterangan kakek gurunya, Ki Hajar Saptabumi. Bahwa di dunia ini terdapat seorane kakek kerdil yang sakti mandraguna. Walaupun sakti tetapi kakek itu masih saja selalu haos akan ilmu. Dia sangat gemar mempelajari ilmu apapun yang menarik hatinya. Bukan hanya terhadap orang tua tetapi kepada orang muda pun, tidak malu untuk minta sesuatu ilmu dan ingin belajar. Tetapi justru demikian, kakek ini menjadi sakti mandraguna yang menguasai berbagai ilmu kesaktian dari berbagai macam perguruan. Ilmu kakek ini menjadi campur aduk tidak keruan. Tetapi justru demikian hal itu malah amat membahayakan karena orang sulit mengenal ilmu tata kelahi tersebut. Namun sayang sekali bahwa kakek ini wataknya aneh, angin-anginan oan setengah linglung. Ia hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak peduli kepentingan orang lain. Karena itu kakeknya pernah memberi pesan, jika berhadapan dengan kakek sakti ini hendaknya hati-hati, sedia merendahkan diri dan mengalah. Sebab kakek gurunya sendiri, Ki Hajar Sabta Bumi mengakui, kakek kerdil ini sangat berbahaya apabila dimusui. Teringat pesan kakek gurunya itu, suara manis cepat membungkuk memberi hormat. Kemudian menyapa, Ndara Menggung, selamat bertemu. Terimalah hormatku sebagai orang yang lebih muda, Ndara Menggung yang setengah sinting itu ketawa terkekeh-kekeh. Nampaknya ia senang sekali, oleh penghormatan orang muda itu. Akan tetapi hanya sekejap saja terjadi. Tiba-tiba ia menampar kepalanya sendiri kemudian mendelik dan membentak hai bocah. Tadi Ndara Menggung bertanya, dan engkau belum memberi jawaban. Sekarang aku bertanya lagi, engkau punya jenggut atau tidak? Suara manis terbelalak kaget. Bukankah tadi kakek itu bertanya, dia punya jenggut atau tidak? Tetapi sekarang mengapa dibalik, dirinya yang ditanya mempunyai jenggut atau tidak? Sudah jelas bahwa dirinya tidak berjenggut, tetapi mengapa kakek ini masih bertanya? Karena merasa dirinya memang tidak berjenggut, dan pertanyaan ini apabila tidak dijawab menyebabkan marah. Ia menjawab juga, tidak mendadak kakek aneh itu memekik keras, waduh, celaka. Aku tidak punya jenggut lagi? Kalau bukan perbuatan ladrang kuning, siapa lagi lalu keanehan menyusul. Secara tiba-tiba kakek itu lari terbirit-birit seperti ketakutan seran. Akan tetapi belum jauh berlari kakek ini berhenti dan membalikan tubuh. Teriaknya, salah. Huh, asal aku bisa bertemu dengan ladrang kuning, aku percaya kilat buono sanggup memberi ajaran ilmu pedang kepada diriku. Tapi ah, huh, aku tak boleh lari. Aku tak boleh lari, wud, dengan gerakan yang ringan bagai kapas. Tahu-tahu orang kerdil ini sudah melesat ke samping Mariam. Menyaksikan tingkah lakun darah menggung yang seperti anak kecil itu, Mariam hilang rasa takutnya malah menjadi geli. Kemudian gadis ini tertawa mengikik. Darah menggung melongong. Ia berdiri tegak sambil mengamati Mariam dan meneliti. Lalu ia bertanya, Hai bocah, benarkah aku sudah tidak berjenggot mendadak darah menggung marah dan memekik keras? Hai, engkau berani mempermainkan darah menggung, tiba-tiba wud tubuhnya sudah melesat ringan sekali. Tahu-tahu kakek ini sudah mengulurkan tangan kanan nampaknya seperti akan mencengkram. Namun anehnya tangan kanan itu tetap kaku, sedang tangan kiri yang malah siap menyerang. Suara manis sadar bahwa serangan tangan kanan itu hanya ancaman kosong. Jika ia buru-buru menghindar, tentu akan terperangkap oleh cengkeraman tangan kiri. Untuk menjaga kemungkinan yang tak diharapkan, ia pura-pura tidak mengerti ilmu tata kelahi lalu membuang diri ke samping. Perhitungannya tepat sekali, dan cengkeraman tangan kiri itu luput. Dan setelah luput dari cengkeraman orang, suara manis bergerak terhuyung-huyung seperti orang sedang mabuk. Mendadak kakek ini terkekeh lalu berteriak, hajar saptabumi. Bagus, engkau salah seorang murid hajar saptabumi. Suara manis membungkuk lagi memberi hormat. Lalu menjawab, bukan. Tetapi aku salah seorang cucu muridnya. Hai. Mengapa engkau tak mau berlutut di depanku? Sekalipun hajar saptabumi pernah memberi pelajaran ilmu kepadaku, akan tetapi sebaliknya aku pun pernah memberi pelajaran ilmu tata kelahi kepadanya. Jadi dengan begitu, aku ini pun salah seorang kakek gurumu. Huh, hayo lekas. Cepat engkau berlutut di depan darah menggung, Mariam yang tidak mengenal bahaya, dan seperti sedang menonton badut melucu di pentas, Mariam tak kuasa lagi menahan ketawanya yang terpingkal-pingkal. Ia geli sekali, bahwa ucapan dan tingkah laku kakek ini tidak keruan junturungnya. Merasa ditertawakan darah menggung mendelik marah. Untung suara manis segera dapat menanggapi keadaan, cepat memberi keterangan, darah menggung ini bukan ladrang kuning akan tetapi puterinya. Namun kelinglungan kakek ini sedang mencapai puncaknya. Tak menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu menampar kepalanya lagi. Beberapa saat kemudian, darah menggung kembali agak sabar lalu bertanya, tetapi mengapa kalian datang ke Pulau Kosong ini berhadapan dengan orang linglung ini? Suara manis yang cerdik sadar tidak perlu banyak mulut. Sebab sekali salah ngomong, malah akan berhadapan dengan bahaya. Oleh karena itu ia tidak menjawab, malah membalas bertanya, tetapi mengapa darah menggung sendiri sampai datang di tempat ini? Celakanya darah menggung mendelik tiba-tiba. Lalu terdengar teriaknya tidak senang, Hai, engkau berani memandang rendah kepada diriku. Suara manis kaget lagi mendengar rocahan kakek sinting yang menyimpang pertanyaannya itu. Ia mencoba menyelidik orang itu, tanyanya, apakah darah menggung naik perahu? Darah menggung tertawa terkekeh. Perahu memang ada. Tetapi aku hanya dapat mencuri sebuah saja. Tadi aku datang kemari sambil berenang, dan tangan menyeret perahu, Maria mengikik lagi mendengar jawaban itu. Mengapa kakek ini tidak naik perahu, sebaliknya berenang dan perahu itu diselet? Sebaliknya suara manis gembira sekali. Mendengar keterangan darah menggung sanggup berenang sampai ke pulau ini, jelas pulau ini tidak terlalu jauh dengan pulau Jawa. Lebih dari itu kalau darah menggung datang dengan perahu, berarti dirinya tertolong. Untuk mendarat di pulau Jawa takkan kesulitan. Darah menggung, Tanya suara manis, Dari manakah engkau mulai berenang? Huh kau masih bertanya? Apakah engkau tak tahu bahwa di Mayong ada pertandingan ilmu kesaktian? Tau sahut suara manis dengan wajah berubah merah. Dirinya yang mengatur pertandingan itu, dan diam-diam dirinya merasa disindir. Sebenarnya darah menggung takkan mau melepaskan kesempatan itu. Dan darah menggung sudah memutuskan dalam hati, Kalau pihak Dharma Saroyo kalah, aku akan membantu. Tetapi sebaliknya kalau lawannya kalah, aku pun akan membantu lawan itu, suara manis menghela nafas. Ia tidak merasa heran, mengapa darah menggung berpendirian seperti itu. Karena kakek ini sinting dan suka berkelahi, tentu saja tidak berpihak. Akan tetapi kalau sampai terjadi, tentu pertandingan di Mayong itu akan kacau oleh kehadiran orang sinting ini. Di saat suara manis sedang terkenang akan masalah pertandingan di Mayong yang gagal, kakek sinting itu sudah berkata, hem tetapi celaka. Tanpa disadari. Darah menggung sudah teridur. Pengah malam aku baru bangun dari tidur, lalu lari menuju Mayong. Tetapi justru aku datang malam hari, pertandingan sudah tak ada dan masing-masing pihak sedang distirahat. Hem, ketika pagi tiba aku ingin datang ke sana. Namun celakanya aku kembali tertidur lagi. Sial mengapa mataku ini tak mau diatur dan selalu tidur saja. Kemudian ketika aku bangun, aku datang ke sana, pertandingan sudah selesai. Huhuh, sial benar Mariam tak kuasa menahan ketawanya. Namun karena takut kakek itu, sehingga hanya lirih. Sedang suara manis juga geli mendengar namun pemuda ini hanya tersenyum. Darah menggung tidak peduli, ceritanya itu menyebabkan geli mereka yang mendengar. Sesudah menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia meneruskan. HCMM, kalau dipikir, ya kalau aku pikir tidur itu memang pengacau, maka sebaiknya tidak tidur saja, jadi dapat melihat semuanya. Hem, tetapi manusia ini memang sial. Semakin benci kepada apa yang disebut tidur itu malah semakin kepingin tidur saja. Lalu tidurlah aku sampai beberapa hari lamanya. Akibatnya aku tidak tahu apa saja yang terjadi diarnap pertandingan di Mayong itu. Yang aku ketahui kemudian, aku melihat keadaan yang morat marit. Tidak ada pertandingan ilmu kesaktian di atas panggung. Yang ada, orang saling hantam berkelahi tanpa peraturan lagi. Hem, aku tidak peduli segalanya. Darah menggung tak mau pusing-pusing dengan orang-orang yang berkelahi tanpa aturan itu. Kucari sebuah perahu, lalu aku menyeretnya dan berenang kemari. Tetapi yang aneh, di sepanjang perjalanan itu aku selalu bertemu dengan orang-orang yang pakaiannya hampir sama. Mereka memegang senjata bermacam-macam penuturan kakek lingelung itu amat mengembirakan hati suara manis, karena tahu maksudnya. Jelas bahwa pasukan Mataram sudah menyerbu Mayong, dan pertempuran hebat telah terjadi. Timbul pertanyaan dalam hati pemuda ini, lalu siapakah yang sudah memimpin gerakan penyerbawan itu? Ndara menggung, di mana perahumu sekarang tanya suara manis. Hem, hayo. Ikutlah Ndara menggung kalau memang tidak percaya. Perahu itu masih aku simpan baik-baik di tepi laut, sahut kakek itu, lalu berloncatan pergi seperti katap. Suara manis dan Mariam cepat-cepat mengikuti kakek kerdil itu, menuju pantai. Tiba di tepi pantai memang benar terdapat sebuah perahu. Akan tetapi begitu dekat, Mariam kaget sekali melihat sesosok tubuh orang, tidur menelungkup di atas pasir. Mariam yang tertarik berteriak kepada suara manis, Kakang, lihatlah orang itu, mendadak orang yang menelungkup itu mengangkat kepala dan berseru. Embaknya Mariam terkejut sekali. Ternyata orang yang tidur tadi, bukan lain saudara seperguruannya sendiri, kiri, Prayoga. Serunya. Hai mengapa engkau disini melihat itu suara manis menjadi cemburu? Sebab ia masih ingat sikap Prayoga di pondok waktu itu. Tegurnya kemudian, Mariam, mengapa tergesa berjalan? Perlahan sedikit, Mariam agak terkejut melihat perubahan sikap suara manis. Kemudian gadis ini bertanya, Kakang, bukankah aku sudah menjadi milikmu, dan aku istrimu suara manis sadar akan rasa cemburunya. Sejak mereka berdiam di pulau ini mereka sudah menjadi suami istri, dan tidak sepantasnya cepat menjadi cemburu. Sesudah ingat keadaan Uya kemudian suara manis mengikuti Mariam, menghampiri Prayoga. Darah menggung yang bergerak lebih cepat nampak terkejut lalu bertanya, Hai bocah, ada apa engkau Prayoga yang sudah kenal dengan kakek itu cepat berseru, darah menggung-ndarah menggung tertawa terkekeh, dapat bertemu dengan Prayoga. Prayoga tidak menghiraukan semuanya, kemudian ia berkata kepada Mariam, Embakyu kemana saja kah engkau beberapa hari ini dan di mana pula bapak? Hari itu, malam itu Prayoga segera memasukkan tangannya ke balik baju, dengan maksud untuk mengambil kupu-kupu yang telah diterima. Menurut perasaannya waktu itu, yang memberi bukan lain Mariam. Tidak taunya bahwa yang memberi benda itu seharini. Embakyu, terusnya, malam itu aku tidur pula sekali. Baru keesokan harinya aku bangun. Tetapi mengapa sebabnya sekarang engkau di sini dan tidak bersama bapak Mariam ingin menutupi peristiwa yang dialami, kemudian tidak menjawab malah bertanya, Prayoga, apakah iu kamu sudah sembuh? Prayoga bangkit agak sulit. Ia mencabut pedang yang terselip di pinggang, baru kemudian menjawab, sesungguhnya luka itu sudah hampir sembuh. Akan tetapi aku memaksa diri terjun ke laut. Karena banyak memeras tenaga punggungku sakit lagi dan tubuh terasa lemas. Apa sebabnya engkau melarikan diri dan terjun ke laut? Apakah engkau telah dikalahkan orang dalam pertandingan dan dikejar oleh lawan? Kalau itu benar, berarti orang itu sudah melanggar peraturan pertandingan, Prayoga membelalakan matanya, ia keheranan, lalu bertanya, Mbakyu apakah engkau tidak tahu bahwa pasukan Mataram sudah menyerbu Mayong? Mati-matian kami melawan, tetapi karena lawan berjumlah besar, akhirnya kami dikalahkan. Kami kemudian terkurung, dan setelah kami berjuang mati-matian, baru dapat lolos, mendengar kabar ini suara manis gembira, ia maju selangkah sambil bertanya, kapan pasukan Mataram menyerbu Mayong? Dan siapa pula pemimpin pasukan itu sebenarnya sejak melihat suara manis, pemuda ini tidak senang. Ia tidak menjawab dan hanya mendehem. Lalu menatap Mariam sambil berkata lirih, Mbakyu, mengapa sebabnya engkau bersama dia? Apakah dia tidak menghina dirimu? Tentu saja Prayoga menjadi cemburu. Karena ia mengira, sejak terjadi pertukaran benda itu, Mariam telah mengimbangi cintanya. Sama sekali di luar tahunya, bahwa peristiwa itu oleh kenakalan Sarini. Jangan ngacau bentak Mariam. Ia merasa jengkel oleh pertanyaan itu. Tetapi Prayoga yang tidak menyadari keadaan, lalu mengamati suara manis. Sejenak kemudian, pemuda ini bertanya dengan sikap yang masih sabar. Mbakyu, mari kita cepat-cepat mencari Bapak. Sebab aku menduga, engkau tentu tahu di mana Bapak sekarang ini Mbakyu, kalau kita tak dapat bertemu Bapak, bertemu Pamam pun cukup. Setelah berkata, Prayoga menghampiri Mariam. Lalu menarik tangan gadis itu, dan maksudnya akan diajak pergi. Mariam sendiri terkejut. Biasanya adik seperguruannya ini selalu takut-takut kepada dirinya. Akan tetapi mengapa sekarang ini berani lanjang? Karena tidak menduga, maka gadis ini tidak sempat menghindar. Prayoga, apa maksudmu bentak Mariam dengan wajah kemerahan, kemudian mengibaskan tangannya hingga pegangan Prayoga lepas. Tiba-tiba sesosok bayangan sudah melesat, disusul Prayoga melesat ke samping. Terang terjadi benturan yang nyaring. Ternyata suara manis sudah menyerang Prayoga dan pemuda ini menangkis dengan pedang suara manis. Suara manis terkejut, karena tak dapat menduga, tak kuasa lagi menahan hatinya. Ia telah menikam Prayoga dengan kipas bajanya. Namun Prayoga tidak lengah, menghindar sambil menangkis. Memang Prayoga sekarang lain dari waktu sebelumnya. Ia bertambah pengalaman, sesudah mengalami pertempuran dengan pasukan Mataram. Oleh pengalamannya itu, ilmu pedang kalaprahara ajaran gurunya menjadi tambah dipahami. Prayoga marah sekali. Ia mengamati suara manis dengan mateliar. Bentaknya, hai suara manis. Apa sebabnya engkau menyerang aku suara manis tidak menyaut. Darah menggung tidak senang terjadi ria peristiwa itu, kemudian mencela, huh, bocah itu memang amat jahat. Mengapa sekali bergerak sudah ingin membunuh orang Prayoga kaget ya memandang darah menggung sambil bertanya, darah menggung, apakah tamu hem, darah menggung mengurut jenggotnya sambil menerlik. Engkau bocah tolol. Apakah engkau tidak tahu, dia tadi bermaksud menikam tengkukmu dengan kipas? Ayah tetapi caramu menghindar tadi bagus sekali. Hai, engkau harus memberi pelajaran ilmu itu kepada diriku, dalam keadaan yang mendesak, Prayoga tadi menghindar ke samping dengan merobohkan diri, dan pedangnya terlepas. Akan tetapi dengan sebat pula tangan sudah berhasil menyambar kembali pedangnya. Gerakan menghindari yang dilakukan Prayoga itu merupakan jurus ketujuh yang disebut perharapan lebur jagad. Bagi indara menggung yang selalu haus ilmu kesaktian hal itu membuat kakek ini ingin sekali mendapatkan. Itulah sebabnya, begitu melihat minta diberi pelajaran ilmu itu. Pemerintawan indara menggung membuat Prayoga marah sekali. Karena jelas suara manis jahat dan ingin membunuh. Saking marah ia menjadi gagap dan sulit bicara, kau, kau, ha ha ha, aku mengapa ejek suara manis sambil tertawa bekakakan. Lalu maju menghampiri, dengan perhitungan. Prayoga yang baru sembuh dari luka akan gampang dikalahkan. Dalam jarak yang dekat ini kemudian suara manis melancarkan serangan tiga kali beruntun dengan kipas baja. Dan hebatnya, serangan ini dibarengi pula dengan serangan tangan kiri yang menghantam. Akan tetapi Prayoga sudah bersiap diri. Begitu lawan menyerang, ia mengangkat pedangnya mengacung ke atas. Sederhana saja tampaknya gerakan ini. Namun gerakan ini sudah berhasil membendung serangan suara manis. Sebaliknya apa yang dilakukan suara manis tadi hanyalah serangan kosong untuk memancing. Setelah lawan bergerak melindungi kepala sambil menghindar ke samping, ia akan menyusuli dengan serangan yang berisi. Dengan care ini ia memperhitungkan, tidak mungkin lawan dapat menyelamatkan diri lagi. Untung bahwa Prayoga, selama kenal dengan darah menggung memperolehi keuntungan banyak. Dari kakek itu ia mengetahui betapa berbahayanya ilmu jatayu nandang papa dan banyak sekali perubahannya yang tak terduga, ketika suara manis berkelahi melawan Darmoseroyo. Dengan demikian sedikit banyak Prayoga telah mengenal ilmu tersebut, dan ia hati-hati. Setelah melindungi bagian dada dengan tangan kiri, barulah Prayoga mainkan pedangnya dengan jurus prahara dahana atau gerakan pedang yang mirip dengan badai api. Sebagai akibatnya serangan suara manis menjadi repot. Malah pemuda itu terpaksa mundur selangkah. Sebaliknya Prayoga tidak mau memberi kesempatan lawan bernafas. Ia membalas menyerang dengan jurus ke-6 yang disebut prahara guntur. Insaf akan hebatnya ilmu pedang kalah prahara ajaran Aling Umar itu, suara manis tidak berani menyambut keras lawan keras. Ia segera merendahkan tubuh untuk menyelingap ke samping. Tetapi celaka, ujung pedang yang berkarat milik Prayoga membayangi. Secepat kilat suara manis bergerak ke sisi lain akan tetapi ujung pedang lawan sudah menunggu. Sebagai akibatnya suara manis basah keringat dirigin. Suara manis insaf akan bahaya. Ia segera menampar dengan tangan kiri dan berbareng menggerakkan kipas bajanya dengan mengipas. Di saat Prayoga bermaksud menangkis, secepat kilat suara manis meloncat mundur beberapa langkah. Sayang sekali perhitungan suara manis keliru. Ternyata pemuda yang nampaknya tolol itu telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu pedang. Berbareng dengan gerak tubuhnya, ujung pedang itu sudah menyambar. Ketika suara manis mundur ke samping, ujung pedang Prayoga telah menanti. Hebat sekali serangan-serangan yang dilancarkan Prayoga, membuat suara manis pontang-panting dalam usahanya membela diri. Untunglah di saat dalam bahaya, Mariam sudah bertindak. Ia cepat berteriak lantang, Prayoga. Hentikan seranganmu Prayoga memang selalu patuh kepada gadis ini. Mendengar teriakan kakak seperguruannya pemuda ini melompat mundur menghentikan serangannya. Suara manis dapat bernapas lega terbebas dari bahaya. Dengan napas masih terengah, kemudian ia berkata, Mariam, hem, ternyata ilmu pedang adik seperguruanmu lebih tinggi dibanding lirik yang lirik yang kau miliki. Suara manis berkata demikian dengan maksud untuk membakar kemarahan Mariam. Sebagai putri tunggal Ali Ngumar, seharusnya gadis itu memperoleh pelajaran ilmu lebih tinggi. Akan tetapi ternyata, malah memberi kepada Prayoga lebih banyak. Mariam menjadi penasaran. Ia menjadi tidak puas kepada ayahnya sendiri. Karena tak menemukan alasan lain kemudian ia menegur kepada Prayoga. Hai Prayoga. Apakah sebabnya engkau gunakan jurus Praharanawa untuk menggertak kemudian baru menyerang sungguh-sungguh dan serangan itu dapat memancarkan perubahan sampai tujuh kali embak yu, mari kita mencari bapak dulu. Nanti dalam perjalanan aku jelaskan semuanya, sahup Prayoga. Mariam menjadi heran dan kaget melihat perubahan sikap Prayoga. Biasanya pemuda ini takut-takut menghadapi dirinya dan dicara pun tidak lancar. Namun rasa heran itu sejenak saja hingga dalam benaknya, kemudian menuntut, hai Prayoga, engkau mau mengajarkan jurus itu tidak? Jika tidak, terserah saja. Hem tetapi janganlah mimpi, aku sudi mengikuti engkau mencari ayah. hu-huh, aku lebih suka pergi bersama kakang suara manis, sekalipun masuk liang semut ucapan itu didengar oleh Prayoga bagai petir menyambar di siang bolong. Akan tetapi ia masih belum percaya kemudian bertanya, Mbak you, apakah katamu sebelum Mariam sempat membuka mulut, suara manis yang ingin membuat Prayoga panas dingin, telah menghampiri lalu menyambar lengannya. Katanya halus, dia jeng, tidak ada gunanya engkau berdekatan dengan pemuda Tolol itu. Hem, mari kita lanjutkan perjalanan, marilah, sahut Mariam mesra. Kemudian mereka melangkah berdampingan, tidak mempedulikan Prayoga lagi. Mereka menuju ke perahu yang sudah tersedia, untuk secepatnya meninggalkan pulau kosong ini. Prayoga hampir tidak percaya kepada apa yang dialami sekarang ini. Bukankah pada malam itu Mariam telah memberi tanda metu dan sedia menjadi isterinya. Akan tetapi apapula sebabnya, gadis itu sekarang sudah memalingkan muka kepada pemuda lain. Saking bingungnya, Prayoga mematung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Bagaimanapun pemuda ini dalam keadaan tidak sehat. Luka yang diperoleh dalam panggung pertandingan lima yang belum sembuh benar. Ia tadi terpaksa memeras tenaga melawan suara manis, dengan maksud agar Mariam tahu bahwa dirinya bukan pemuda lemah. Akan tetapi celakanya, gadis itu sekarang telah pergi dengan pemuda lain. Dan menurut perasaannya, Mariam telah ingkar janji, walaupun gadis itu pernah memberikan tanda mata. Keadaan yang tidak menyenangkan dan kehancuran hatinya, membuat dada pemuda ini serasa pecah. Disusul mata menjadi kabur, dan serasa bumi ini bergoyang-goyang. Segumpal darah akhirnya meloncat dari mulut, kemudian disusul oleh robohnya tubuh pemuda itu. Prayoga menjadi korban kesembronoan Sarini, yang sudah main-main dengan tanda mata. Kalau saja Prayoga tidak dikacau oleh tanda mata yang diterima pada malam itu kiranya tidak separah ini penderitaannya. Di saat Prayoga roboh secara kebetulan Mariam memalingkan muka untuk melihat pemuda itu. Gadis ini menjadi kaget, kemudian berhenti melangkah. Suara manis tahu jika Mariam terpengaruh keadaan Prayoga. Ia ingin segera dapat menghindar untuk itu, cepat-cepat pemuda ini menarik lengan Mariam sambil berkata, lekas kita ke prahu. Jika terlambat, kita bisa mati kelaparan di sini bagaimanapun perasaannya. Mariam tidak mungkin sanggup berpisah dengan suara manis. Gadis ini hanya dapat menghela napas saja melihat Prayuga roboh, kemudian menurut saja dibimbing suara manis menuju perahu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan darah menggung. Hai bocah perempuan. Huh, engkau tidak boleh pergi suara manis terkesiap. Cepat-cepat pemuda ini melindungi Seng Kekasih sambil bertanya, apakah maksud mundara menggung menyeringai sahutnya, Kilat Buono sudah menyuruh diriku supaya mencari ladrang kuning. Dia telah berjanji apabila aku dapat menemukannya, aku akan mendapat hadiah pelajaran ilmu pedang hebat. Hmm, sekarang kamu harus ikut aku menemui Kilat Buono suara manis sadar apabila tidak menggunakan akal dan tipu, sulit menghindarkan diri dari kakek sinting ini. Maka katanya kemudian, Haindara ingin bertanya kepadamu, apa hubungan anak perempuan ladrang kuning ini dengan Kilat Buono? Dan mengapa sebabnya engkau tidak berpikir sampai jauh? Hahaha kau benar juga, memang tidak ada hubungannya ya, tak ada hubungan untuk apa aku bertanya darah menggung yang linglung itu kemudian termenung. Menggunakan kesempatan itu, suara manis cepat menarik mariam lalu menghampiri perahu. Secepat mereka berada di perahu, suara manis segera mengayuh perahu itu sepenuh tenaga. Bangsat! Jahanam busuk darah manggung mencaci maki sambil berjing kerakan, karena tak lagi dapat mengejar perahu yang sudah bertolak. Saking marah dan penasaran, kemudian kakek ini memukul apa saja yang tampak di depannya. Tidak peduli batu, pohon maupun yang lain. Tiba-tiba pandang matanya tertumbuk kepada sesosok tubuh Prayoga yang menggeletak tingsan. Otaknya yang menyalahkan Prayoga. Teriaknya. Kau yang menyebabkan semuanya berantakan, huh tanda seru dan dengan gerakannya yang gesit, kakek ini menghampiri Prayoga yang masih menggeletak tingsan. Berdebah busuk cacinya. Lekas bangun dan mari berkelahi dengan aku. Engkau harus dapat memenangkan aku untuk dapat membebaskan diri dari akan tetapi karena Prayoga tidak bergerak sedikitpun kakek ini terbelalak. Sambil mengamati Prayoga, ia berkata, Hai apakah engkau mati? Aduh celaka! Siapa yang sudah membunuh bocah ini? Hai pengecut curang! Mengapa engkau bersembunyi sesudah membunuh bocah ini? Hayo, cepatlah keluar, dan marilah berkelahi melawan darah menggung, otaknya yang linglung sudah menduga, bahwa Prayoga yang menggeletak pingsan itu, oleh serangan orang secara curang. Sudah tentu kera berpikir kakek linglung ini berlainan dengan manusia waras. Orang yang pingsan disangka mati. Namun kemudian darah menggung menekuk lututnya, lalu berjongkok. Dibalikannya tubuh Prayoga yang pingsan hingga terlentang. Lalu ia merabah dada sambil mendekatkan telinga ke hidung Prayoga. Kurang ajar. Engkau belum mati tetapi pura-pura mati. Huh, engkau mau menipun darah menggung bentaknya. Akan tetapi Prayoga tidak bergerak dan matanya terpejam rapat. Memperhatikan keadaan Prayoga yang meram dan wajahnya pucat tiba-tiba saja ia memukul kepalanya sendiri sambil bergumam. Haya, aku tolol. Bocah ini bukannya pura-pura mati tetapi tidak ingat orang ia tidak bisa menyebut pingsan maka menyebut tidak ingat orang. Setelah mengamati beberapa saat lamanya dan Prayoga belum juga sadar ia menjadi khawatir. Tangannya sudah bergerak dengan maksud mengurut dada. Tetapi tiba-tiba Prayoga tersadar dan membuka matanya. Akibatnya darah menggung malah kaget dan berjing krak. Nolha ternyata engkau menderita luka berat bocah tolol ujarnya. Baiklah sekarang aku tulung. Sebagai upahnya nanti kau harus mengajari ilmu pedang. Mau sekalipun kerdil kakek ini tenaganya kuat sekali. Maka sekali angkat tubuh Prayoga telah dipondong dan kepalanya terkulai ke bawah. Keadaan ini menyebabkan darah mengguk salah paham. Ia mengira kalau Prayoga sudah setuju. Oleh sebab itu tanpa menunda waktu, kakek ini segera menolong. Tetapi di saat ia membuka bayu, jatuhlah kupu-kupu milik Mariam Darah Menggung tertarik dan benda itu dipungut. Sesudah mengamati beberapa saat ia berkata, ha, bocah tidak tahu malu. Apakah sebabnya engkau jahil, mencuri perhiasan anak perempuan kupu-kupu itu segera dibuang ke pasir. Sesudah itu baru meletakkan tubuh Prayoga. Ia duduk bersilah, lalu tangan kanan dilekatkan ke dada Prayoga sedang tangan kiri dilekatkan pada punggung. Dengan kera demikian berarti kakek ini telah menyalurkan tenaga murni ke dalam tubuh Prayoga untuk mengobati. Hasilnya berangsur-angsur wajah Prayoga berubah merah, tidak pucat lagi dan tak lama kemudian sadar. Namun ingatan Prayoga masih belum pulih. Yang terbayang masih tetap Maryam gadis yang amat dicintai. Akan tetapi kemudian ia teringat kepada suara manis yang sudah mendampingi Maryam. Dan lebih menyakitkan hatinya lagi, ternyata gadis itu pergi bersama suara manis dan meninggalkannya. Akibatnya jantung berdebaran dan darahnya bergolak lagi. mulutnya berdehem dan tak tertahan lagi, darah segar telah meluncur dari mulut Hai jangan. Tidak boleh muntah darah lagi teriak darah menggung. Prayoga terkejut. Ia tahu arti larangan kakek itu jika terlanjur akan membahayakan diri sendiri. Oleh sebab itu ia segera menenangkan pikiran agar darahnya yang bergolak tenang kembali. Akan tetapi sungguh sayang. Sulit bagi pemuda ini untuk melupakan gadis pujaannya. Tiba-tiba saja terbayang dalam benaknya suara manis dan Mariam berpelukan di atas perahu. Dan hampir saja ia muntah darah lagi. Kasihan juga pemuda ini. Setelah menerima kupu-kupu sutera waktu itu, dirinya merasa bakal terkabul cita-citanya, hidup berdampingan dengan Mariam. Namun ternyata ia bertepuk sebelah tangan. Gadis yang orang lain. Ia tidak kuasa berbuat apa-apa. Betapa tidak sedih dan kecewa. Sekalipun linglung, dalam menghadapi keadaan prayoga yang gawat ini, Ndara menggung dapat memberi nasihat, bocah bandel, jangan membuat Ndara menggug jengkel. Engkau harus menurut nasihatku, bagaimanapun keadaan kakek ini saat sekarang merupakan bintang penolong prayoga. Tanpa hadirnya kakek ini mungkin prayoga dan salah-salah bisa mati. Ini disadari oleh prayoga. Maka setelah dada terasa longgar, ia cepat berkata, Ndara menggung, terima kasih atas pertolonganmu, apa? Jangan berterima kasih dengan ucapan kosong. Tidak boleh. Sebagai upahnya engkau harus mengajarkan ilmu pedang bagus itu kepada Ndara menggung celah kakek itu. Prayoga terbelalak kaget. Ia bangkit lalu memberi hormat. ketika berdiri dan ingin memutar kepala, aduh sakit bukan main. Ternyata tulang lehernya tak dapat diputar lagi alias tengeng. Ndara menggung, celah ia mengeluh kepada kakek itu. Tetapi Ndara menggung cepat melesat menyingkir. Lalu, jangan salahkan aku. Tadi aku memang memijat lehermu dengan maksud agar dapat hidup. Huh, tengeng pun tak apa asalnya wamu tidak hilang betapa sedih pemuda ini mendengar keterangan itu. Khawatir akan menderita seterusnya, pemuda ini penasaran. Teriaknya, Ndara manggung. Jika engkau dapat menyembuhkan lukaku, tentu mampu pula mengobati kepalaku yang tengeng ini akan tetapi kakek linglung itu menggelengkan kepalanya. Jawaban ini membuat Prayoga sedih sekali. Beberapa saat kemudian kakek linglung ini menghibur, tak apa kepalamu tengeng. Yang penting bisa hidup dan berbuat kebaikan namun sulit sekali hati pemuda ini bisa terhibur. Dan akibatnya Prayoga tak kuasa menahan kesedihannya, lalu menangis. Melihat itu Ndara menggung bingung. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu, bocah, engkau belum sehat benar. Jika engkau menangis, jiwamu dalam bahaya tergetar hati Prayoga mendengar itu. dan teringat kembali berjuang membela kadipatan pati dari serbuan Mataram. Betapapun Dara menggung adalah kakek linglung. Melihat Prayoga berdiam diri, ia mengira nasihatnya diturut. Cepat ia memungut pedang Prayoga, lalu berkata, bocah, cepat ajarkan ilmu pedang kepada Dara menggung, Prayoga terkesiap, ia tidak pernah berjanji, tetapi mengapa kakek ini menuntut? Menurut peraturan perguruan, dirinya tidak boleh sembarangan mengajarkan kepada orang lain. Akan tetapi sekarang ini keadaannya berlainan, ia telah diselamatkan kakek ini, dan berada di pulau kosong. Ia tidak tahu dapat kembali ke Jawa, dan dapat bertahan hidup atau tidak. Walaupun melanggar pantangan perguruan, ia tidak keberatan menuruti permintaan kakek linglung ini. Dara menggung gembira sekali. Sudah lama ia menginginkan ilmu pedang kalah prahara, dan sekarang mendapat kesempatan. Dalam gembiranya, ia kemudian berkata, Hai bocah, apakah aku harus memanggil guru kepadamu? Oh salah, tidak. Engkau tidak boleh mempermainkan darah menggung. Tidak, aku tidak mau. Sekarang aku pun harus mengajarkan ilmu kepadamu. Hayu lekas, engkau minta tukar ilmu apa kepada darah menggung? Hem, tetapi engkau harus tahu dan mengerti. Sekalipun kita saling tukar pelajaran, tetapi bagaimanapun engkau masih tetap saja sebagai salah seorang murid darah menggung prayoga tidak memusinkan apa itu sebutan. Yang penting sekarang ini dirinya harus memperoleh kesempatan untuk maju. Agar dirinya dapat berjuang mempertahankan kadipatan pati dari serabuan pasukan Mataram. Dan tiba-tiba saja ia teringat terjadinya perkelahian antara suara manis dengan Darmo Saroyo waktu itu. Waktu itu darah menggung selalu memberi petunjuk secara tepat untuk membantu Darmo Saroyo. Apakah salahnya kalau dirinya sekarang minta ilmu tersebut? Katanya kemudian darah menggung aku hanya ingin belajar ilmu jatayu nandang papa aduh mati aku tiba-tiba itu aku peroleh dari Hajar Sabta bumi. Ah, waktu itu aku sudah terlanjur bersumpah tidak mengajarkan kepada siapapun Prayoga terdiam beberapa saat. Sebagai seorang yang jujur, ia tidak berani memaksa. Namun sebaliknya, melihat pemuda itu berdiam diri, darah menggung melongno. Ia menggaruk kepalanya sendiri dan kemudian berkata, ah, biarlah. Toh Hajar Sabta bumi tidak melihatnya. Kalau dia sampai menegur, gampang saja. Akan aku jawab, aku lupa. Hei-hei-hei habis perkara secara singkat, Prayoga telah memperoleh ilmu pelajaran jatayu pandang Papa darindara menggung. Bagi Prayoga pertukaran ilmu ini sangat menguntungkan. Dalam waktu singkat, telah menjadi seorang pemuda gemblengan. Akan tetapi, sudah tentu Prayoga harus berlatih terus. Karena apabila hanya mengerti kulit saja, ilmu tersebut kurang kegunaannya. Ndara menggung, aku ingin segera meninggalkan pulau ini kembali ke pati, kata Prayoga pada suatu hari. Hem, engkau mau pergi silahkan pergi sahut Ndara menggung acuh tak acuh karena kakek ini sedang asyik memperdalam ilmu pedang kalah prahara. Prayoga juga tidak peduli lagi. Ia pergi ke pantai dengan harapan ada perahu nelayan yang dapat menolong. Harapannya terkabul. Beberapa buah perahu nelayan sedang mencari ikan di dekat pulau. Hingga Prayoga ditolong diseberangkan ke pulau Jawa. Di tengah laut ia tertarik kepada sebuah perahu yang gesit dan meluncur cepat. Prayoga berteriak memanggil. Penumpang perahu tersebut mendengar teriakannya, kemudian menghampiri. Sesudah perahu itu merapat, salah seorang bertanya, apakah saudara akan hadir dalam rapat tidak sahut Prayoga agak kaget. Tiga orang meloncat ke perahu Prayoga hingga sedikit oleng. Salah seorang dari mereka mengamati pemuda tengeng itu, kemudian mengejek, hembenar. Tidak mungkin pemuda tengeng seperti ini mendapat undangan Ali Ngumar. Yang diundang tentu saja para tokoh gemlengan, hatinya sakit dicela sebagai pemuda tengeng. Akan tetapi karena mereka ini diundang gurunya, ia melupakan perasaan itu dan bertanya, Bapak Ali Ngumar adalah guruku. Dimanakah beliau sekarang tiga orang itu mengamati Prayoga penuh selidik? Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, Hai, mengapa engkau bicara, tidak keruan? Orang yang lain menyambung, aku tak pernah mendengar Ali Ngumar mempunyai murid. Yang benar, dia mempunyai tiga orang selir. Jangan menghina guruku Prayoga menjadi marah. Tiga orang itu ketawa senang, kemudian salah seorang bertanya, Benarkah engkau murid Ali Ngumar benar, mengapa aneh? Mengapa tak tahu gurumu mempunyai tiga orang selir Prayoga mendelik dan matanya merah? Sebaliknya tiga orang itu ketawa mengejek. Namun Prayoga masih bersabar diri, lalu bertanya, apa maksud guruku mengundang kalian pasukan Mataram telah menduduki Mayong, sahut salah seorang. Apabila masih juga ada orang yang ingin melawan ibarat telur melawan tanduk, pasti mati. Untuk mencegah lebih banyak jatuh korban, Ali Ngumar telah mengundang semua orang gagah agar menghentikan perlawanan bohong bentak Prayoga. Tak mungkin guruku berbuat begitu, tetapi tiga orang tersebut hanya menyambut dengan ketawanya yang mengejek. Hem, di mana pertemuan itu diselenggarakan apa serentak tiga orang itu ketawa mengejek lagi. Engkau mengaku sebagai muridnya, tetapi tak tahu pertemuan itu. Murid apa ini Prayoga amat penasaran. Tetapi untuk membuktikan kabar tersebut, ia menahan diri. Kami bertiga memperoleh tugas menyambut para tamu. Jika engkau benar-benar ingin mengunjungi pertemuan itu, baiklah. Mari kita cepat menuju Pulau Bawaan. Tetapi setelah tiba di sana jangan banyak mulut lagi. Jika rewel, lehermu bisa putus, tahu Prayoga makin curiga. Tentu bukan gurunya, orang yang mengaku bernama Aling Umar itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada nelayan yang telah menolongnya, lalu pindah ke perahu orang tersebut. Perahu itu meluncur cepat menuju Pulau Bawaan. Dalam perjalanan Prayoga berdiam diri sambil berpikir, mengapa gurunya bisa meninggalkan Pati dan di Pulau Bawaan? Maka diam-diam ia mempersiapkan semata menjaga segala kemungkinan. Ketika perahu hamper berlabuh, terdengar teriakan, seseorang, hai, siapakah yang datang seseorang anak muda yang mengaku murid Ali Ngumar, sahut salah seorang. Tetapi sebagai sambutan dari pulau, terdengarlah suara gelap ketawa yang riuh. Sesudah Prayoga mendarat, ia mendengar keterangan yang mengejutkan, belum lama berselang, wasi jala darah dari Gunung Wilis sudah datang. Tetapi agaknya dia tidak puas kepada Ali Ngumar. Buktinya dia datang membawa teman yang sepaham Prayoga tambah kaget dan curiga. Ia masih ingat keterangan gurunya, wasi jala darah atau kihajar Wilis, merupakan seorang ksyatria gagah perwira. Kalau sampai terjadi pertemuan antara gurunya dengan hajar Wilis, tentu saja merupakan pertemuan yang mengembirakan. Akan tetapi anehnya, mengapa bisa selisih paham? Makin dipikir, semakin menjadi haran. Bukankah gurunya sekarang sedang berjuang membela Adipati Pragola? Apabila sekarang gurunya di pulau ini, berarti gurunya inkar janji. Sambil dibebani macam-macam pertanyaan dalam benaknya akhirnya Prayoga tiba di tempat orang banyak berkerumun. Begitu tiba di tempat ia menjadi tercengang heran. Sebab tidak seorangpun yang ia kenal. Kemudian Prayoga memilih tempat yang masih lapang. Akan tetapi baru saja akan duduk, ia kaget dan bangkit lagi. Hampir tidak percaya kepada matanya sendiri. Karena ia melihat munculnya sang guru dari balik batu besar, diikuti oleh dua orang wanita cantik jelita. Prayoga batal menyambut dan menegur ia bingung sendiri karena gurunya saat ini tidak ubahnya pengantin baru. Ia melangkah di tengah diapit dua wanita sambil bergan dengan tangan. Ia mengecak ucak matanya. Tetapi pandangan itu tidak berubah. Gurunya bersama dua wanita cantik lagi muda menuju tempat pertemuan. Sesungguhnya bukan Prayoga seorang yang heran dan kaget melihat munculnya Aling Umar dengan dua wanita cantik itu. Yang lain pun heran dan tak habis mengerti. Mengapa secara tiba-tiba Aling Umar berubah? Baru saja Aling Umar duduk tinggi besar sudah berseru menegur Hai Aling Umar Apakah maksudmu mengundang kami kemari? Benarkah engkau bermaksud menghimpun tenaga untuk melawan Mataram Aling Umar tertawa kemudian menjawab kisah nakwasi jaladara Aku ingin bertanya dan jawab berapa ribu prajurit dan penduduk pati menjadi korban? Hmm Iupakah engkau bahwa Dharma Saroyo dan Dharma Gati mampus tanpa kubur Syatria sejati tidak memperhitungkan mati dan hidup lagi dalam berjuang sahut wasi jaladara Aku tidak kenal Dharma Saroyo dan Dharma Gati Namun aku kagum dan hormat karena mereka bukan pengecut yang takut mati Aku pun tidak takut mati membela bumi pati Karena pati dan mataram mempunyai kedudukan yang sama merupakan bumi perdikan hadiah dari Sultan Hadi Wijaya Raja Pajang Hehehe Alingumar terkekeh mengejek Kalau begitu saudara juga siap mati seperti Dharma Saroyo dan Dharma Gati Prayoga terlonggong keheranan Ia tidak habis mengerti mengapa gurunya berubah seperti bumi dan langit Dari seorang pejuang pati sekarang malah berusaha memadamkan semangat orang Ia berusaha memutar otak untuk memperoleh jawaban Akan tetapi sayang meskipun telah berusaha tetap yang sedang dihadapi Saudara Jaladara kata Alingumar lagi lupakah bahwa alam ini mempunyai hukum hem barang siapa melupakan bukti alam pasti akan menerima nasib bagai semut masuk api demi persahabatan yang sudah kita jalin puluhan tahun dengarlah nasihatku Sinuun Sultan Agung seorang raja bijaksana dan prajuritnya tidak terhitung jumlahnya melawan berarti mati maka sebaliknya kita mengabdikan diri ke Mataram agar dapat hidup memulia tidak kepala ngerasa terkejut pemuda prayoga mendengar ucapan gurunya itu ia menjadi gemas dan penasaran dan tanpa sesadarnya telah berteriak hai semua orang kaget dan mengamati aling alingumar mendelik bentaknya kemudian hai bocah engkau berani melawan aku mimpi pun tidak kalau gurunya sendiri sudah tidak mengenal lagi kepada dirinya namun dia seorang murid yang taat dan patuh kepada gurunya dan apapula ia merasa dirinya telah berhutang budi ia tidak menjadi curiga terhadap alingumar yang tidak mengenal dirinya lagi malah bangkit dan melangkah maju sambil berteriak nyaring guru suasana itu menjadi gempar alingumar sendiri terbelalak kaget tetapi sesaat kemudian berhasil menguasai perasaan lalu berkata duduklah tunggu sesudah aku selesai bicara dengan wasi jala darah prayoga tunduk ia kembali duduk tetapi karena menderita tengeng pandangannya agak ke samping belum juga sempat memutar tubuh ia menangkap sesosok bayangan berkelebat baik pakaian maupun potongan tubuh ia menduga suara manis namun karena gerakan orang itu cepat ia masih ragu ketika ia memutar tubuh yang dicari sudah lenyap wasi jala darah berteriak lantang alingumar alias kilat buwono puluhan tahun lamanya orang menghormati dan mengagungkan namamu aku gembira dan bangga ketika mendengar kabar engkau bersama Darmo Saroyo dan Darmo Gati Kadipatan Pati mendengar itu aku menghimpun sahabat untuk membantu tetapi ah ternyata engkau sekarang telah berubah menjadi semacam tikus hai alingumar apakah engkau tidak malu sebagai tikus tanpa buntut kau kau berani memaki guruku teriak prayoga saking panas hatinya wasi jala darah berpaling ke arah prayoga dan sepasang alisnya berkerut tetapi sesaat kemudian ia sudah mengejek huhuh namanya cocok guru kencing berdiri muridnya kencing dengan lari huhuh tidak peduli setan dan demit siapa yang berusaha menyerahkan Kadipatan Pati kepada Mataram akan aku caci maki habis-habisan bagus bagus setuju sambut yang lain tetapi ada sekelompok orang yang mencibirkan bibir lalu mengejek huhuh manusia-manusia buta tidak sadar akan bahaya ksyatria sejati tak takut mati teriak yang mendukung wasi jala darah aling umar mengerutkan alis ia mendorong dua wanita cantik yang mengapit kemudian bangkit ayah mengapa kangmas cepat marah seorang diantaranya menegur dengan manja berat tiba-tiba aling umar menghantam meja di depannya dan amblong saat itu juga semua yang hadir kaget karena meja tersebut terbuat dari kayu tebal sejenak aling umar menyapukan pandang matanya ke sekeliling kemudian berkata dengan garang wasi jala darah dengarlah aku hanya memikirkan nasib dan kepentingan kalian sendiri agar tidak mati sia-sia jika jika saudara akan nekat dan tak mau mendengar nasihatku orang pertama yang menghalangi bukan lain aku sendiri wasi jala darah seorang berangasan tetapi jujur dan dapat dipercaya tiba-tiba ia bangkit lalu berteriak sudahlah aku tak sudi bicara lagi dengan segala macam manusia tikus jika engkau ingin memaksa orang baiklah tundukkan aku lebih dulu ia telah mencabut tongkat beruas sekali dikibaskan tongkat itu menjadi lurus dan langsung menyerang dada alingumar tongkat itu berbahaya karena terbikin dari bajah hitam karena beruas ia dapat menyerang setombak lebih prayoga kaget sekali melihat gurunya diserang tanpa pikir panjang lagi ia sudah meloncat kemudian berdiri di antara jaladara dan alingumar katanya paman jaladara biarkan aku mewakili guru mohon pelajaran dari paman ketika melihat pemuda tengeng itu menantang wasi jaladara alingumar tersenyum dan duduk kembali bocah engkau menantang aku bagus engkau gagah hanya sayang engkau keliru memilih guru prayoga tertegun ucapan wasi jaladara menurut pendapatnya memang tepat kalau tahu gurunya berwatak seperti ini tentu saja ia takkan mau menjadi muridnya akan tetapi sebaliknya ia seorang pemuda polos selama ini gurunya selalu baik kalau sekarang berbeda dengan kebiasaannya tentu ada alasannya sendiri maka katanya lantang paman silahkan memberi pelajaran prayoga menutup ucapannya sambil mulai bergerak melancarkan jurus prahara segara wasi jaladara tidak berani memandang remeh sebenarnya ia tak mau melawan bocah ingusan ini tetapi sebaliknya kalau mengalah dirinya akan menderita malu maka mendapat serangan ia sudah melawan dengan tongkatnya prayoga yang marah menggunakan ilmu pedang ajaran gurunya penuh semangat pedangnya berkelebatan cepat mengurung ruang gerak lawan tetapi sebaliknya wasi jaladara bukan tokoh sembarangan ia telah meyakinkan dan mendalami ilmu tongkat peluhan tahun maka gerakan tongkatnya sudah satu jiwa dengan pikirannya nampak tongkat itu bergerak serampangan akan tetapi mengandung tenaga hebat sekali sekali ujung tongkat berhasil menempel senjata lawan bagian tengah dari tongkat akan menekuk dan menghantam lawan ketika itu tongkat wasi jaladara menyerang perut prayoga yang belum banyak pengalaman kaget dan gugup lalu membuang diri ke samping wut tongkat lawan menyambar di atas kepalanya prayoga bangkit namun tiba-tiba jatuh lagi tiga langkah ke depan nampaknya tak kuasa lagi berdiri tetapi anehnya menyerang lawan tiga kali pula bocah kau hebat puji wasi jaladara tetapi eh mengapa engkau kenal ilmu jatayu nandang papa ajaran hajar sabta bumi tanpa menunggu jawaban wasi jaladara membuat lingkaran dengan tongkatnya prayoga yang kurang pengalaman kaget ia mengulurkan tangan untuk menusu namun tiba-tiba merasa tertumbuk oleh perisai baja dan terpaksa mundur beberapa langkah selakanya tongkat lawan mengejar untuk menyelamatkan diri ia gunakan lagi ilmu jatayu nandang papa wasi jaladara yang sudah mengenal ilmu tersebut malah sengaja memperlambat serangan seakan memberi kesempatan kepada lawan bergerak ke belakangnya akan tetapi ketika prayoga berada di belakangnya tiba-tiba terdengar suara orang mengeluh kaget air kok bisa telinga prayoga tajam dan dapat mengenal suara-suara manis cepat ia memutar tubuh untuk mengetahui di mana suara manis berada selakanya tongkat lawan datang terang pedangnya menangkis tongkat lawan tetapi prayoga terkejut dan buru-buru meloncat mundur tiga langkah demikian pulau wasi jaladara pulau